Kelana Buana Jilid 21. Utikeng mengerutkan kening, katanya, memangnya dia menyangka Ong Tiantong sudi menerima permintaannya itu? Ong Tiantong punya perusahaan punya keluarga, dia pun memberikan janjinya supaya Ong Tiantong lepas tangan tidak mencampuri urusan ini, sehingga tidak tersangkut perkara, menurut dugaannya, tidak bisa tidak Ong Tiantong pasti menurut akan segala petunjuk dan kehendaknya. Kukira belum tentu Ong Tiantong menjadi manusia serendah seperti yang diperkirakannya itu? Aku pun bilang demikian. Tapi Cong Sin Leong mendesak supaya aku mencoba-coba. Lalu kau menerima permintaannya itu? Ayah mertuaku kena diancam, terpaksa menerima permintaannya itu. Memangnya apa pula yang harus kulakukan? Kecuali aku tidak peduli akan istri dan mertuaku pula. Lo Hong menyeletuk, lalu sekarang kau tidak takut istri dan keluarga mertuamu ikut remlit perkara? Han Bing tertawa kecut, sahutnya, sekarang mereka sudah hendak mengambil jiwaku, apapula yang ku takuti? Titik. Kau tidak usah takut, Uti Keng membujuk. Akan ku carikan akal bagi kau, sehingga anak binimu tidak tersangkut urusan. Siapakah buronan yang dimaksud? Apakah Cong Sin Leong pernah memberitahu kepada kau? Mana dia mau memberitahu aku? Sudah tentu aku pun tidak berani tanya kepadanya. Diam-diam berpikir Uti Keng, mungkinkah buronan itu adalah aku? Tapi kera bagaimana Cong Sin Leong bisa tahu bila aku akan datang ke Yang Chiu untuk menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Ong Tiantong. Segera ia berkata, baiklah, terima kasih akan pemberitahuan akan rahasia ini kepada kami. Luka-lukamu belum sembuh, tidak perlu banyak mencapaikan diri, di sini aku punya obat mujarab, setelah menelan obat ini tidurlah baik-baik. Begitu menelan pil obat itu, kejap lain tiba-tiba Han Bing melosoh jatuh. Lo Hong melihat orang tidak mirip tidur, segera ia ulur tangan memegangnya, badan orang dingin, napas pun berhenti. Keruan terkejutnya bukan kepalang, serunya, Uti Tai Hiap, dia sudah mengakui kesalahan dan bertobat terhadap kita, kenapa kau membunuhnya? Kalau tidak menggunakan care ini, mana bisa anak bininya tidak tersangkut perkara? Kau jangan khawatir, dia tidak mati betul-betul, Uti Kang menerangkan. Hah, obat apakah yang kau berikan kepadanya? Obat itu bisa menghentikan pernafasannya, selintas pandang seperti sudah ajal betul-betul. Tapi ia hanya terpulas tiga hari, tiga hari kemudian dia akan siuman sendiri. Miao Ti Yang Hang menyelah bicara, N.I.O. Bok pun pernah pura-pura mampus, mungkin tidak akalmu ini terbongkar oleh Pak Kiong Bong? Meskipun aku pernah menggunakan akal yang digunakan N.I.O. Bok, tapi pura-pura mati yang kugunakan kali ini jauh berlainan dengan care N.I.O. Bok. Peti mati N.I.O. Bok di dalamnya diisi batu, tidak berani diperlihatkan kepada orang lain. Sebaliknya di dalam peti matiku ini adalah jenazah Hon Bing betul-betul. Loheng, kau tahu tidak di mana ia tinggal di kota Yang Chiu ini? Tahu. Dia menetap di rumah pedagang garam yang ada hubungan dengan ayah mertuanya. Besok belilah sebuah peti mati, antarlah jenazahnya ke rumah pedagang garam itu, Katakan saja mendadak ia terserang angin duduk dan meninggal. Pedagang garam itu pasti kaget, gugup dan ketakutan, kau boleh mengajukan diri, untuk mengantarkan jenazahnya pulang ke rumahnya. Kupikir Chong Sin Leong pasti akan mengutus anak buahnya melayat ke rumah pedagang garam itu mencari tahu, Boleh kau sengaja membuka peti matinya, supaya mereka membuktikan bahwa jenazahnya memang betul-betul terbaring di dalamnya. Tipu muslihatmu ini memang baik, cuma keramaian di rumah keluarga ong aku jadi tidak bisa ikut menyaksikan demikian kelakar Loheng. Setelah segala sesuatunya diatur beres, hari kedua mereka lantas bekerja menurut rencana. Loheng membeli sebuah peti mati, dinaikan ke atas kereta jenazah terus diangkut ke rumah pedagang garam yang dimaksud. Sementara Utikeng dan Miao Tianghang berdua menuju ke Tinwan Piao Kio Cabang Yang Ciu, menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Ong Tiantong. Sepanjang jalan tampak banyak orang gagah dari kaum persilatan berlalu lalang, hilir mudik tidak putus-putus. Berkata Utikeng sambil tertawa, meskipun Ong Tiantong hanya memimpin sebuah cabang Piao Kio saja, namun, pergaulannya teramat luas, keramaian hari ini agaknya cukup besar juga. Sayang ketinggalan seorang teman karib, kalau tidak suasana tentu lebih ramai. Teman yang kau maksud adalah? Temanku itu juga temanmu. Terhadap dia boleh dikata sekali ketemu lantas akur dan bersahabat kental, sifat dan sepak terjang kami pun cocok saru sama lain. Miao Tianghang mengerti maksud orang, katanya, oh, yang kau maksud kiranya Benggo Ancao? Betul, yang kau maksud memang Benggo Ancao? Soh Chiu adalah kampung halamannya kedua, kalau dia berada di Soh Chiu, pasti dia pun akan datang ke Yang Chiu ini ikut dalam keramaian ini. Aku pun amat kangen kepadanya, tapi sekarang dia jauh berada di Soh Chiu, jelas tidak mungkin bisa bertemu di sini. Aku mengharap bisa berkumpul sama dia, bicara tinggal bicara, sebetulnya aku malah mengharap dia tidak datang saja. Sama seperti aku, dia pun seorang buronan pemerintah Boan. Berkata Miao Tianghang serius, Pak Kiyong Bong sudah tahu bahwa Benggo Ancao menuju ke Soh Chiu, tidak mungkin dia mengutus Chong Sin Leong pula, tapi ku kira buronan yang dimaksud itu adalah orang lain. Kalau tidak, orang jalan malam itu semalam pasti menggeledah kamarku juga. Sayang aku belum setimpal menjadi buronan, Chong Sin Leong pun belum kenal kepadaku. Kejadian semalam titik mungkin karena aku bergaul sama lohong dan mengalahkan mereka dalam adu minum arak, maka timbul rasa curiga mereka, sehingga hendak mencari tahu asal usul pribadiku. Utikeng menekpekur sebentar, katanya, ku kira tidak segampang itu tapi siapakah sebenarnya buronan yang sesungguhnya, dia sendiri pun masih bertanya-tanya. Betul-betul di luar dugaan mereka, bahwa sebetulnya Benggo Ancao dan Limbus yang hari itu sudah tiba di Yang Chiu juga. Di saat Beng dan Lim tiba di Yang Chiu, kebetulan pula mereka berangkat menuju ke rumah keluarga Ong. Benggo Ancao melihat cuaca masih terlalu pagi, katanya, lebih baik kita datang malam hari saja, setelah tamu-tamu banyak yang pulang, supaya tidak menarik perhatian mereka. Benar, yang terang kita masih sempat menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada beliau tepat pada hari ini juga, ku kira tidak menjadi soal terlambat sedikit. Tapi waktu masih setengah harian, kemana enaknya menghabiskan waktu? Tempat tamasha di Yang Chiu tidak kurang banyaknya, sisa waktu ini bisa kita habiskan untuk tamasha kemana kita suka, ada satu tempat tidak bisa tidak kita kunjungi. Tempat apa itu? Tanya Limbus yang sukong se. Sukong yang dimaksud bukankah pahlawan pada zaman dinasti Song yang gugur dalam memperjuangan kota Yang Chiu bersama Suheihwat? Kalau bukan patriot bangsa ini, mana bisa rakyat Yang Chiu sudi mendirikan tugu peringatan bagi beliau? Aku sendiri pun tidak akan sudi menyambangi ke tempat tugu pahlawannya itu untuk berziarah di pusaranya. Oh, jadi di Yang Chiu sini ada didirikan tugu dan pusara Suheihwat? Memang setelah tiba di sini, tidak bisa tidak kita harus ke sana. Ternyata pada dinasti Cheng di dalam kekuasaan Kian Leong, menggunakan politik pemerasan dan merangkul sekaligus, waktu pertama kali pasukan kerajaan Cheng menyerbu ke Tionggoan terjadilah pembantaian besar-besaran terhadap bangsa Han yang terkenal dengan peristiwa. Sepuluh hari di Yang Chiu dan tragedi di Kating. Untuk menenteramkan kemarahan rakyat, maka Kian Leong mengizinkan rakyat mendirikan tugu peringatan bagi Suheihwat di Yang Chiu. Letak dari tugu peringatan itu, tiada orang Yang Chiu yang tidak mengetahuinya, maka dengan gampang saja mereka menemukan tempat itu. Aula tempat pemujaan saat mana sedang sepi dan kosong tidak ada orang jaga, keadaan hari itu memang sepi dan mereka berdua saja yang menjadi pengunjung. Dasar hobi mereka sama suka membaca syair, maka dari satu ke lain tempat mereka asik menilai dan memberdakan baik-baik syair satu kepada yang lain. Begitulah tengah mereka berada di dalam gedung pemujaan itu, tiba-tiba didengarnya derap langkah kaki orang di luar, tapi jaraknya masih cukup jauh. Berkata Bengko Ancao, kita sudah datang setengah harian, akhirnya ada dua orang pelancongan lainnya kemari juga. Em, orang yang berani melihat-lihat di gedung pemujaan ini, patut dipuji keberaniannya. Ternyata kedua orang itu tidak masuk gedung. Terdengar mereka bertepuk dua kali di luar. Segera terdengar sahutan tepukan tangan pula dua kali di tempat yang rada jauh. Diam-diam Bengko Ancao mengerut. Kening, katanya perlahan, kali ini yang datang tiga orang, mungkin ada beberapa tokoh Kango yang hendak mengadakan pertemuan rahasia di sini. Kalau begitu, lekas kita bersembunyi, jangan sampai keperguk oleh mereka. Bengko Ancao menerawang sebentar, katanya, mendengar pembicaraan rahasia orang memang merupakan pantangan bagi kaum persilatan, tapi kalau mereka dari kalangan sehaluan, bukankah kita kehilangan kesempatan untuk berkenalan dengan mereka? Tengah mereka bicara, derap langkah di luar sudah berhenti, orang-orang dari kedua pihak sudah bertemu dan berkumpul bersama. Terdengar salah seorang berkakakan, sebaliknya seorang lain tertawa kering pula dengan suara rendah dan sumbang. Mendengar kedua suara tawa ini, terkejut hati Bengko Ancao, terasakan keduanya sudah hamat dikenalnya, dilihatnya pula rumen muka limbus yang berubah, lalu berbisik di pinggir telinganya, kedua orang ini adalah Chong Sin Leong dan Boh Chong Tiu. Bengko Ancao segera berkeputusan, katanya, mereka sekarang masih berada di dalam hutan Chong di luar sana, kita bisa keluar dari pintu belakang, mari dengarkan pembicaraan mereka. Kedua orang berjalan merunduk-runduk meringankan langkah, melewati pusara Suhek Wat terus naik ke lereng bukit. Berkata Limbus Yang, biar aku masuk melihat keadaan, sementara kau sembunyi di sini saja. Bila jejakku ketahuan mereka, kau boleh keluar. Ginkang Bengko Ancao terpaut jauh dibanding Limbus Yang, Bengko Ancao tahu orang khawatir jejaknya ketahuan oleh musuh. Apalagi kepandayan Chong Sin Leong dan Boh. Chong Tiu teramat lihai, sekali ketahuan oleh mereka, pasti sulit untuk meloloskan diri. Baiklah, tapi kau sendiri jangan pergi terlalu jauh, demikian pesan Bengko Ancao. Limbus Yang melayang naik ke atas pohon Xiong yang daunya lebat, dengan pusatkan perhatian ia pentang mata memandang ke sana, dilihatnya Chong Sin Leong sedang mendatangi ke arah Boh Chong Tiu. Orang yang datang bersama Boh Chong Tiu kiranya bukan lain adalah wakil komanden Gilim Kun Ciok Tio Ki adanya. Setelah mengeluarkan suara tawa serak rendah dan sumbang, berkata Chong Sin Leong, Boh Chong Tiu, ku kira di dalam matamu sudah tiada aku ini sebagai paman gurumu. Seorang tua di belakang Chong Sin Leong segera unjuk tawa, katanya, kalian sebetulnya dari satu perguruan, kini sebagai kolega dalam satu tugas pula, harap sukalah pandangmu kacau Tian Hiong dan Ciok Tai Jin, pertikaian dulu, sedapat mungkin anggap tiada saja. Baik sekali ucapan Chow Lo Sian Sing, Chong Su Siok, sekarang kita sama dalam satu tugas satu tujuan demi kepentingan masing-masing, maka aku suka menerima bujukan Ciok Tai Jin dan Ciok Lo Sian Sing mengakurkan persoalan ini, agaknya kau tidak setulus hati, ya apa boleh buat. Ciok Tioki lekas campur bicara, ku harap kita mementingkan tugas dinas, tidak perlu bicara ngilantur. Chong Sin Leong terbahak-bahak, ujarnya, ku pandang panggilan susyokmu ini, urusan lama boleh dianggap tiada saja. Baiklah, marilah kita bicarakan urusan itu. Nanti dulu cegah Ciok Tioki. Saudara Gui, coba kau masuk ke gedung pemujaan, periksalah dulu, ada tidak orang di sana. Seorang laki-laki kurus bermuka kuning tertawa, katanya, kalau ada orang di dalam gedung pemujaan, kiranya tidak akan bisa mendengarkan pembicaraan di sini. Tapi lebih baik kita hati-hati, ujar Ciok Tioki. Siapa tahu kalau ada orang-orang kangow yang pandai mendengar suara dengan mendekam di tanah. Orang tua si Coh itu ikut bicara, kabarnya hari ini adalah hari ulang tahun Ong Tiantong, kaum persilatan yang berada di yang Ciu pasti meluruk ke rumahnya. Tapi berlaku hati-hati memang ada baiknya, nah cobalah kau masuk memeriksanya sebentar. Setiap lancong yang kau temukan, bunuh saja habis perkara, Ciok Tioki memberikan perintahnya. Berdiri bulu kuduk limbu siang, batinnya, orang-orang yang punya pangkat kenapa selalu berhati telengas. Ai, sungguh tak nyana Piau Kou bisa bergaul dan sehaluan dengan orang-orang macam begituan. Sementara Bengko Ancao pun kaget dibuatnya, sambil mendekam mendengarkan suara dari bumi, meski tidak jelas pembicaraan mereka, namun ia sudah tahu siapa saja orang-orang yang berkumpul itu, kecuali Ciok Tioki, Chong Sin Leong, Boh Chong Tiu, orang tua yang lain adalah Chow Tianheng yang pernah bentrok di rumah Huncilo tempoh hari, sementara orang Si Gui itu bukan lain adalah Gui Hing yang adu arak melawan lohong itu. Bengko Ancao belum pernah bertemu dengan Gui Hing, tapi ia tahu orang itu adalah tokoh persilatan juga. Pikirnya, hanya Chong dan Boh dua orang saja aku belum tentu bisa menang, ketambahan tiga tokoh koseng lagi, dari mana aku mampu melawan? Jarak bus yang sedemikian dekat, semoga tidak sampai ketahuan oleh mereka. Setelah Gui Hing pergi, Chow Tianheng pun berkata, biar aku meronda di bagian luar, boleh kalian bicarakan urusan penting itu. Berkata Boh Chong Tiu, Chong Su Siok, aku tahu kau datang hendak membekuk buronan. Keadaan hari ini memaksa kita untuk kerjasama kalau tidak mau menemui kegagalan. Kabarnya semalam kau ada bentrok dengan musuh tangguh, siapa dia tanya Chong Sin Leong. Promen muka dan ilmu silat orang itu sudah ku beritahu kepada Chow Lo Xianxing, menurut katanya, mungkin orang ini adalah pendekar kelanda yang kenamaan, yaitu Mia O Tiang Hong. Chong Sin Leong manggut-manggut, ujarnya, demikian juga dugaanku. Masih ada lawan tangguh yang lainnya tidak? Kabar yang kami dengar, katanya kakak gede incaran kita itu, hari ini pasti sudah akan tiba di Yang Chiu, dia akan datang bersama Kim Tiok Liu. Chong Sin Leong kaget, katanya, apa benar berita yang kau peroleh ini? Chong Su Siok, kau tidak perlu kaget, sedikit banyak aku masih punya hubungan baik dengan Kim Tiok Liu, pada waktunya aku akan berusaha memancing harimau dari sarangnya, seumpama rencanaku ini gagal, toh ada Chow Lo Xianxing dan Chiyok Tai Jin membantumu, ku kira masih berkecukupan untuk menghadapi Kim Tiok Liu. Chong Sin Leong mendengus, jengeknya, kalau begitu, jadi kau hendak berpeluk tangan di luar kalangan? Berkata Bok Chong Tiu tawar, aku mendapat perintah dari Pak Kiong Tai Jin, terpaksa tidak bisa unjuk muka di muka umum. Chiyok Tioki menyeringai sinis, sindirnya, Pak Kiong Tai Jin memang berpandangan jauh, itulah yang dinamakan mengulur benang panjang memancing ikan besar. Hehehe, betul, betul. Boheng, memang kau lebih baik tidak unjukkan diri. Baiklah, terima kasih akan laporanmu ini. Asal kau memancing Kim Tiok Liu pergi, setelah kita berhasil membekuk buronan kakap itu, kau pun mendapat sebagian pahala. Berkata Bok Chong Tiu tawar, aku tidak mau terima jasa tidak mau mendapat pangkat. Kaitan jangan khawatir, jasa apapun akan menjadi milik kalian sendiri, aku orang sibuk pasti tidak minta bagian. Memangnya apa yang kau inginkan tanya Chong Sin Leong? Chong Susyokan orang cerdik, masakah jalan pikiranku dapat mengelabdobi kau? Oh, ya, semakin tua semakin goblok aku ini, benar, kau ingin menjadi Chiang Bunhu Chiang Pei, benar tidak? Aku hanya ingin menjunjung perguruan dan mengembangkan ajaran silat. Kini jabatan Chiang Bunh kena dicaplok oleh budak cilik yang tidak tahu urusan, Chong Susyok, ku kira kau pun tidak terima bukan? Baik, kau bantu kesulitanku, pastilah aku akan bantu kepentinganmu. Cuma di hadapan Pak Kiong Tai Jin. Sudah tentu aku bantu bicara demi kepentingan kalian, akan ku sampaikan bakti kalian terhadapnya. Dan lagi akan ku jelaskan bahwa jasa-jasa baik kali ini adalah berkat kerja berat kalian berdua saja. Bicara terus terang, demikian Chiang Tioki berkata, Pak Kiong Tai Jin rada salah paham terhadapku. Boheng. Mendapat bantuanmu yang amat berharga sungguh aku orang si Chiang berhutang budi kepadamu. Orang sendiri kenapa harus mensungkan segala. Kelak aku pun pasti mohon bantuan kalian. Ya, ya, kalau begitu silakan kalian paman dan keponakan berunding lebih masak. Dimana memerlukan tenagaku, aku orang si Chiok pasti tidak akan menolak. Menurut apa yang ku tahu, ujar Chong Sin Leong, Hou Siang Pei pasti akan mengutus orang menyampaikan selamat tulang tahun kepada Ong Tiantong. Siapa yang akan datang Chiok Heng suami istri? Boh Chong Tiu mendengus Sina, katanya, apa Chiok Heng dan Siang Cheng? Hektometer, suami istri ini semula adalah pembantuku, tak nyana pada pertemuan besar di Taisan Tempo Hari, mereka menghianati aku. Kau tidak perlu marah, juga tidak perlu muncul. Dengan alasan mencuci bersih nama baik perguruan, biar nanti ku bereskan mereka sekalian. Buddha itu menyuruh aku menjadi Jan Bautong Tong Chu segala, murid-murid baru dari perguruan kita sebagian besar adalah murid didiku sendiri, tidak berbeda sebagai pengikutku juga. Tapi enam Su Heng yang tingkatannya lebih tinggi, cuma Chiok Heng dan Siang Cheng yang terang gambla menentang aku, empat Su Heng lainnya, entah Su Syok bisa menarik dua di antara mereka tidak? Jangan khawatir, bicara terus terang, dua di antaranya semula karena terpaksa baru mau ikut padamu, tapi secara diam-diam ada hubungan dengan aku. Sekarang kita sama-sama dalam satu barisan, sudah tentu akanku suruh mereka menjunjungmu. Bagus, kalau begitu aku lebih yakin. Tapi di saat aku merebut jabatan Chiang Bun ini lebih baik Su Syok jangan ikut campur. Aku tahu. Kau masih harus menempatkan diri di dalam golongan orang-orang yang menamakan diri sebagai pendekar, sudah tentu kau tidak akan bergabung secara terang-terangan. Tapi dengan alasan apa kau hendak merebut kedudukan Chiang Bun Budak Busuk itu? Di karsidenan Semho aku pernah bertemu dengan Benggo Ancao, kini dia sedang dalam perjalanan ke selatan, Budak Busuk itu terang mencari jejaknya, mungkin sekarang seperjalanan. Bukankah Benggo Ancao pun salah seorang buronan kerajaan? Chiok-Tioki paham, katanya, baik, soal ini serahkan kepadaku. Biar ku suruh orang mencari jejak mereka, sekaligus meringkus Budak Busuk itu, maka kau pun tidak perlu memeras otak untuk kedudukannya segala. Seumpama tidak berhasil meringkusnya, cukup asal orang-orangmu bentrok dengan mereka, aku sudah punya cukup alasan. Malah mungkin tidak perlu aku sendiri yang turun tangan. Betul. Husiang Pei mendirikan pangkalan mengembangkan ajaran silat perguruan kita, bukan mencampuri politik kerajaan. Budak itu hubungan begitu intim dengan buronan, bukankah merugikan nama baik dan kepentingan Husiang Pei kita? Kalau urusan sudah terlajur, cukup salah seorang murid dari perguruan kita, pasti dapat menumbangkan kedudukannya. Ya, pasti akan ada orang yang menumbangkan kedudukannya itu. Tapi pasti juga ada orang yang menentangnya, demikian Ciok Tioki memperingatkan. Kalau begitu terpaksa aku harus suruh mereka mendirikan perguruan lain, ujar Boh Chong Tiu. Baik, orang-orang yang kau usir dari Husiang Pei itu aku bisa bantu kau untuk memberantasnya satu persatu, kata Ciok Tioki bergelap tertawa. Semakin giris bulu keduduk limbu siang, batinnya, untunglah secara kebetulan aku memergoki pertemuan mereka di sini, sehingga aku mendengar tipu daya mereka yang keji dan telengas itu. Mereka bertiga berbareng berkakakan, kata Boh Chong Tiu sesaat kemudian, Chong Su Siok, Ciok Tai Jin, terima kasih akan janji bantuan kalian. Biar sekarang ku ucapkan terima kasihku lebih dulu. Bantuan yang kau berikan kepada kami pun tidak kecil artinya, Oh, ya, aku punya sebuah kabar baik yang belum sempat ku beritahu kepada Lo Sian Seng. Kabar baik apa tanya Chong Sin Leong? Bukankah semalam kau mengundang Hong Bing untuk bertemu Boh Chong Tiu bertanya? Benar, dari mana kau bisa tahu? Tapi sampai sekarang dia belum muncul juga. Hong Bing hendak membocorkan rahasiamu kepada Lo Hong, semalam sudah berhasil ku lukai, lalu Boh Chong Tiu menceritakan kejadian di Jicap Si Kyo semalam kepada Chong Sin Leong. Kata Chong Sin Leong, kemarin waktu meninggalkan rumah makan itu, Han Bing tidak mau berangkat bersama kami, aku sudah timbul curiga, ternyata dia mengingkari janjinya terhadapku. Hektometer, kalau begitu seharusnya kau bunuh dia untuk menutup mulutnya. Dia memang sudah mati. Meski tidak mati seketika setelah kena sambitan panah dahan pohonku, sebelum ajalku kira dia tidak akan kuasa buka mulut lagi. Kau sudah tahu betul dia sudah mati. Chong Sin Leong menegas. Lo Hong mengantar peti jenazah ke rumah langganan garamaya li mertua Han Bing di kota Yang Ciu ini, orang-orang kita sudah memeriksa sendiri peti jenazah itu, pasti tidak akan salah. Bagaimana dengan Lo Hong? Satu jam yang lalu dia sudah meninggalkan Yang Ciu sambil membawa peti jenazah itu kembali ke tiang loh. Bagus, kalau begitu lawan-lawan kita hari ini rada enteng. Tapi urusan menjadi kurang leluasa tanpa adanya Han Bing, tiada orang perantara untuk memberi selamat kepada Ong Tiantong. Kau tidak perlu khawatir, aku sudah mencarikan perantara lain, malah jauh lebih cocok dibanding Han Bing, ujar Ciok Tioki sambil tertawa penuh hati. Siapa orang yang kau maksud? Setelah berada di rumah keluarga Ong, kau akan tahu sendiri. Tapi masih ada urusan yang belum bisa kita selesaikan, ujar Boh Chong Tiw memperingatkan, Lo Hong itu pun perlu dibunuh untuk menutup mulutnya. Baik, akanku suruh Ngo Hong, Gui Hing, Kim Toa King dan Sebun Hao berempat mengejar dan membunuhnya. Kepandaian Lo Hong cukup tinggi, apakah Ngo Hong berempat mampu membunuhnya? Boh Chong Tiw menyangsikan. Aku sendiri pernah menjajal kepandaian Lo Hong, dalam seratus jurus Gui Hing pasti kuat bertahan melawan dia, tiga orang yang lain masing-masing membekal kepandaian tunggal, secara keroyokan pasti dapat mengalahkannya, Chong Sin Leong menjelaskan. Kata Chok Tiw, kalau begitu Gui Hing harus cepat-cepat diserahi tugas ini. Eh, kenapa dia belum datang juga? Baru saja kata-kata Chok Tiw selesai, tampak Gui Hing tengah mendatangi sambil berlari-lari kecil dengan muka gugup. Chong Sin Leong kaget, tanyanya dari kejauhan, Gui Hing, kenapa kau? Berbareng Boh Chong Tiw pun bertanya, siapa yang kau temukan di sana? Dalam gedung pemujaan tiada orang. He he, tapi sudah kulihatnya, mereka berlari ke arah sini. Di mana mereka bentak Chong Sin Leong. Besar benar nyalinya, siapa mereka? Seorang laki-laki dan seorang perempuan Gui Hing menjawab pertanyaan Chok Tiw lebih dulu lalu memberi tanda lirikan kepada Chong Sin Leong dan Boh Chong Tiw. Seketika Boh Chong Tiw paham, katanya, Susok tidak usah ribut, kawan baik kalau Toh sudah datang, cepat atau lambat Toh akan bertemu juga. Kita pasti akan menerimanya pula dengan adat kesopanan. He he kawan, silakan kalian keluar sendiri. Gui Hing berdiri di atas batu nisan menjaga jalan ke bawah gunung, matanya menjelajah keempat penjuru, serunya lantang, betul, kawan, silakan keluar. Lari, jelas tidak. Akan mampu lolos, memangnya kalian ingin kami seret keluar. Limbus yang ragu-ragu, pikirnya, setelah kita keluar baru dia masuk, kira bagaimana jejak kami diketahui olehnya. Mendengar nada bicaranya, seolah-olah sudah mengetahui jejak persembunyian kami. Sebaliknya sebagai kawakan Kang Ou, semula Beng Go An Chow memang terkejut, tapi cepat sekali dia lantas berpikir, hektometer, mereka hanya gembar-gembor menggertak saja. Agaknya memang sudah menemukan jejak orang lain yang mencurigakan, tapi toh belum mendapat kepastian apakah benar kami bersembunyi di sini. Dugaan Beng Go An Chow memang tidak meleset. Ternyata waktu beranjak masuk ke dalam gedung pemujaan, sekali-kali tidak pernah terpikir oleh Beng dan Lim untuk menyembunyikan diri dari bentrokan dengan musuh, maka mereka berjalan seperti biasanya, tidak mengembangkan ilmu ringan tubuhnya. Unda-undakan batu yang berlumut dan masah oleh air hujan, meninggalkan tapak kaki mereka. Gui Hing pun seorang kelana Kang Ou yang berpengalaman, orangnya cukup cerdik dan cermat lagi, dengan jelas ia dapat membedakan besar-kecil tapak kaki orang, terang itulah tapak kaki seorang perempuan. Arah tapak kaki menjurus ke dalam dan berjalan keluar secara diam-diam ke pintu belakang. Tapi di belakang pintu tiada tapak kaki, maka ia menduga kedua orang ini pasti memiliki ginkang yang cukup tinggi. Pintu belakang menembus ke hutan Siong, maka segera ia berani memastikan, bahwa kedua orang ini pasti sembunyi di sini mencuri dengar pembicaraan mereka. Lembus yang sedang bimbang, apakah keluar atau tetap sembunyi di tempatnya menunggu perkembangan selanjutnya, didengarnya Boh Chong Tiu tiba-tiba tertawa. Dingin, jengeknya, lembus yang kita adalah saudara misan, memangnya kau sudah takut bertemu dengan Piau Komu. Lekas keluar bersama Beng Go An Chau. Seruan Boh Chong Tiu ini hanya coba-coba saja, sebetulnya dia sendiri belum yakin bahwa kedua orang itu pasti adalah Busyang dan Go An Chau. Soalnya Gui Hing mengatakan laki dan perempuan, sehingga menimbulkan rasa curiganya saja. Beng Go An Chau amat khawatir, Busyang, jangan begitu gampang kau kena ditipu oleh mereka sayang. Kata-katanya ini tidak bisa dia sampaikan kepada Limbus yang. Belum hilang kekhawatirannya, terdengar suara Limbus yang sudah berteriak, Memang, inilah aku. Aku hanya seorang diri. Begitu melompat turun dari pucu pohon, Limbus yang lantes berlari bagai terbang. Arah larinya berlawanan dengan tempat persembunyian Beng Go An Chau. Ternyata dia ingin mengandalkan kemahiran ginkangnya hendak memancing musuh-musuh tangguh ini. Sayang pengalaman Kang Oungnya terlalu cetek, kata-kata aku hanya sendirian secara tidak langsung sudah memberitahu kepada musuh bahwa ada orang lain pula yang sembunyi di situ, kelihatanlah belangnya. Kejadian berlangsung amat cepat, bagai anak panah yang melesat dari busurnya Chau Tian Heng yang berada di dalam hutan segera mengejar dengan kencang. Demikian juga bagai bayangan mengikuti bentuknya, Boh Chong Tiu ikut mengejar dengan kencang. Chong Sin Leong juga akan mengejar, cepat Siok Tio Ki berseru, jangan kena tipu budak busuk itu, pasti masih ada orang lain. Sembari lari Boh Chong Tiu berseru, betul, lekas kalian mengebah Beng Go An Chau keluar. Budak ini sudah di sini, memangnya Beng Go An Chau mau ketinggalan? Belum kata-katanya selesai diucapkan, Beng Go An Chau betul-betul sudah unjukkan diri. Nih Beng Go An Chau berada di sini, memangnya macu kalian sudah buta-en. Tatkala itu jarak Gui Heng paling dekat dengan Beng Go An Chau, dengan membelakanginya, sebetulnya Beng Go An Chau bisa menyerangnya secara mendadak dan merobohkannya. Tapi sebagai seorang ksatia, Beng Go An Chau tidak mau kehilangan muka dengan kera membokong, maka ia bersuara lebih dulu lalu menubruk ke arahnya. Dengan bersuara itu, maka kesempatan yang baik sudah dia abaikan demikian saja. Ilmu silat Gui Heng tidak lemah, begitu mendengar sambaran golok di belakang kepalanya, bandulan rantainya segera terayun ke belakang menangkis. Benturan kedua senjata memercikan kembang api. Gui Heng tersuruk maju sempoyongan beberapa langkah, meski gentayangan tapi dia tidak sampai roboh. Aku ini orang buronan, kalian boleh menangkap aku saja bentak Beng Go An Chau sambil menyerang pula. Ciok Tioki bergelak tertawa, bagus, hari ini biar kita tentukan siapa betina siapa jantan. Tatkala itu Chok Tian Hiong sudah tidak kelihatan, sementara Beboh Chong Tiw masih ketinggalan beberapa langkah, kebetulan ia berpaling memandang ke arah Beng Go An Chau. Beng Go An Chau segera membentak, Beboh Chong Tiw, kau manusia rendah hina jeni ini. Kalau berani ayo kembali duel dengan aku, aku tidak takut kalian keroyok bersama. Chong Sin Leong berteriak, bocah si Beng ini jelas tidak akan bisa lolos, kalian boleh legakan hati mengejar budak cilik itu. Beboh Chong Tiw jadi sadar, pikirnya, walau Beng Go An Chau seorang buronan, tapi hubungan budak ini jauh penting bagi diriku, segera ia terbahak-bahak, serunya, memangnya Beboh Chong Tiw suka main keroyok, masih banyak kesempatan untuk berdual dengan aku. Silakan kau minta petunjuk kepandayan Chok Tai Jin dulu, mulut bicara, kaki tidak berhenti berlari, sekejap saja ia sudah berlari jauh dan tidak kelihatan lagi. Chok Tiw kitarikan sepasang Bo An Kuan Pitnya naik turun, beberapa jurus sudah ia melabrak di Beng Go An Chau. Chong Sin Leong dengan kalem menghampiri gelanggang, katanya sinis, aku mendapat perintah untuk membekuk buronan, tidak perlu harus mematuhi aturan kangung segala pedang segera dilolos, dengan jurusan Hoan Tau Guat, tiga gelang tergantung di atas rembulan, ia menusuk hiatu besar di belakang punggung Beng Go An Chau. Tajam pedangnya mengiris turun sambil dipelintir, sementara gagang pedangnya ia tusukan keihgi hiat di pinggang orang. Golok cepat Beng Go An Chau bagai sambaran kilat, tanpa berpaling, seret, seret-seret tiga bacokan berantai ia menyerang balik ke belakang, sekaligus memunahkan sejurus tiga tipu serangan pedang Chong Sin Leong. Waktu golok menyambar pula ke depan masih sempat mengetuk minggir sepasang Bo An Kuan Pichok Tioki. Melihat ada kesempatan, sebat sekali Chong Sin Leong menukihkan ujung pedangnya ke bawah dengan jurus Bing Tau Jian Iyi, yang ditusuk adalah tumit kaki Beng Go An Chau. Ternyata Beng Go An Chau biarkan saja serangan orang, mendadak ia menghardik bagai geledek mengguntur, goloknya terayun membacok turun. Chong Sin Leong sedang menekuk pinggang menyerang kakinya, sehingga orang dapat balas menyerang dari atas ke bawah dengan leluasa, kalau bacokan ini mengenai sasarannya, bukan mustahil batok. Kepalanya terbelah menjadi dua. Sebetulnya tusukan Chong Sin Leong bisa mengenai sasarannya lebih dulu, tapi berani ia menempuh resiko besar ini. Terpaksa ia cepat-cepat merubah permainannya, ujung pedangnya terjungkit naik, dengan jurus Yapuan Hang Yam, ia sanggah golok pusaka Beng Go An Chau. Tidak menanti serangannya selesai dilancarkan, tajam goloknya mendadak menggelincir miring terus berputar balik, sementara totokan sepasang Bo An Kuan Pichok Tioki sudah hampir mengenai sasaran, lekas Beng Go An Chau gunakan jurus Heng Hun To An Hong, ia mendesak maju malah, menusuk lambung lawan. Serangan ini mengincar sasaran telak yang membuat lawan harus menyelamatkan jiwa sendiri sebelum berhasil melukai musuh, memang Chau Tioki dipaksa untuk menarik mundur kedua senjatanya untuk menyelamatkan diri lebih dulu. Chong Sin Leong berseru, bocah keparat ini hendak adu jiwa, mari kita kuras habis tenaganya. Setuju, memangnya dia mampu lolos terbang dari telapak tangan kita. Dinilai dari tingkat kepandayan kedua pihak, bila sama-sama mencurahkan kepandayan, jelas Beng Go An Chau setingkat lebih hunggul dari Chiyok Tioki, paling-paling hanya setanding lawan Chong Sin Leong. Untung mereka tidak berani adu jiwa, maka dalam waktu singkat terang tidak mudah mengambil kemenangan. Tapi Beng Go An Chau sendiri pun tidak akan mudah untuk menjebol keroyokan mereka berdua. Chong Sin Leong menggunakan ilmu pedang yang dilandasi kekuatan lemah untuk menundukkan kekerasan, rangsaan golok cepat Beng Go An Chau yang hebat dan kuat itu semua berhasil dipunahkan dengan baik. Lambat laun ia merasa tenaga terkuras habis. Semula Gui Hing pernah menjadi begal besar, selama hidupnya entah berapa kali pernah mengalami pertempuran sengit mengadu jiwa, tapi kapan pernah melihat pertempuran adu jiwa yang sengit dan seru seperti ini, jantungnya terasa hampir melonjak keluar dari rongga dadanya, bandulan rantainya hanya ditenteng saja berdiri di luar kalangan tanpa berani maju membantu. Gui Hing, tenagamu tidak diperlukan di sini, seru Chong Sin Leong. Lekas pulang, ajaklah Go Hang dan lain mengejar dan bunuh Lo Hong. Dia mengawal peti jenazah, jalannya tentu tidak cepat. Kalian pasti dapat mengejarnya, perintah ini amat kebetulan malah bagi Gui Hing, tanpa diperintah kedua kalinya, segera ia berlari pergi sambil mengiakan. Chiok Tioki tertawa dingin, ajaknya, kakap gede itu belum lagi terjaring, kini berhasil meringkus seorang buronan lebih dulu, pahalanya tidak kecil juga. Lo Hong pun seorang Hiang Chu dari Tian T.H.W.E., semoga Gui Hing beramai berhasil meringkusnya hidup-hidup, manfaatnya tentu lebih besar. Satu lawan empat, kukira Lo Hong pun tidak akan dapat melarikan diri. Hi, hi, seorang buronan ditambah seorang Hiang Chu dari Tian T.H.W.E., kukira nilainya tentu lebih berharga dari kakap gede yang kita incar itu. Mendengar percakapan mereka, seolah-olah sudah anggap dirinya ikan dalam jaringan, Beng Go An Chau menjadi murka, dan beratnya, orang Shibeng hanya punya satu jiwa, kalau ingin yang mati ada, dan akan kuberikan, kalau ingin yang hidup, jangan harapkan, dengan sejurus ya Ken P.H.W.E., sinar goloknya memantul keempat penjuru. Batinnya, aku dapat ajal di pekuburan Suhek Hawat, mati pun tidak perlu menyesal. Semoga Bu Siang berhasil meloloskan diri. Lim Bu Siang berlari bagai terbang, melihat yang mengejar di belakangnya cuma Chau Tian Heng dan Boh Chong Tiu saja. Ia rada kecewa. Tapi dia tidak tahu bahwa Beng Go An Chau sudah terkepung, maka ia berpikir kepandaian kedua orang ini paling tinggi, dapat memancing mereka pergi, berarti memberi kesempatan Beng Go An Chau melarikan diri. Maka tanpa menoleh lagi ia berlari semakin kencang, ia berharap dapat memancing mereka semakin jauh. Dari kejauhan Boh Chong Tiu berseru, Bu Siang aku tidak akan bikin susah padamu, kami P.H.W.E. lebih baik bicara damai saja. Jengkel dan dongkol pula hati Lim Bu Siang, diam-diam hatinya bersedih, katanya, siapa bilang aku punya P.H.W.Ko, P.H.W.Ko sudah mati. Boh Chong Tiu menyengir tawa, katanya, kau tidak punya P.H.W.Ko, memangnya siapa aku ini? Kata Lim Bu Siang kertak gigi, kau adalah sampah perguruan kita, di antara kita sudah tiada ikatan dan tidak perlu bicara soal kekeluargaan segala. Ginkang Chok Tian Hiong tidak lebih rendah dari Lim Bu Siang. Karena hati tidak tenteram, membuka suara lagi sehingga gerak langkahnya sedikit lambat. Chok Tian Hiong kembangkan petohkan siang, tanpa ganti napasiatan cap gas mengejar tiba di belakang Lim Bu Siang. Merasakan sambaran angin dari belakang, kontan Lim Bu Siang lancarkan sejurus serangan pedang membalik ke belakang. Insyaf akan kelihayan musuh, maka jurus serangan ini ia gunakan ilmu pedang yang berhasil dia pelajari di dinding dalam gua di puncak Taishan itu, ajaran tunggal dari ciptaan cikal bakal perguruan sendiri, yaitu Chok Su Jan Baung Hek. Sayang Chok Tian Hiong terlalu pandang ringan, dianggapnya nona cilik yang masih muda belia, betapa tinggi sih kepandainya, begitu mengejar tiba di belakang orang. Tanpa khawatir sedikitpun dengan gegabah lantas ya ulur tangan mencengkeram ke tulang pundaknya. Tak nyana, tiba-tiba terasa sinar pedang kemilau menyelokan mata, tahu-tahu sambaran pedang Lim Bu Siang yang menyerang membalik itu sudah menusuk datang dari arah yang tidak terduga sebelumnya. Terdengar keras, di mana sinar golok menyambar, gelungan rambut ubanan Chok Tian Hiong terpapas rontok berterbangan sebatas ujung akarnya. Tapi baju Lim Bu Siang kena tercakar sobek sebagian juga oleh cengkeraman jarinya. Kedua pihak sama kaget, begitu merasa kepala silir dan dingin, rasa terkejut Chok Tian Hiong lebih besar. Gebrakan kali ini, kedua pihak boleh dikata menyerempet mara bahaya. Di saat pedang Lim Bu Siang berhasil memapas rontok rambut Chok Tian Hiong, kebetulan pula jari-jari Chok Tian Hiong berhasil mencakar sobek baju Lim Bu Siang, waktunya hanya terpaut seper seratus detik. Kalau Chok Tian Hiong tidak terkejut lebih dulu, pastilah cengkeramannya itu berhasil meremukan tulang pundaknya, demikian pula bila Lim Bu Siang tidak dibuat kaget, pedangnya pasti sudah berhasil mengurungi batok kepalanya. Kejadian berlangsung teramat cepat, tahu-tahu Lim Bu Siang sudah melancarkan tusukan pedang pula. Bagai terbang Boh Chong Tiul sudah menyusul tiba, serunya, menuju ke Kan Bun, putar ke Sianwi, serang bagian bawahnya. Chok Tian Hiong berbuat menurut petunjuknya ini, betul juga dengan mudah ia memunahkan serangan pedang Bu Siang. Bu Siang terkejut, pikirnya, bagaimana mungkin dia pun tahu akan ilmu tunggal cipta, ancosu yang sudah putus turunan itu? Ternyata Boh Chong Tiul memang berotak oncer, sejak pertandingan pedang dan dikalahkan oleh Lim Bu Siang di puncak tai san dulu, setiap waktu senggang ia membayangkan kembali gerakan jurus-jurus permainan ilmu pedang yang dilancarkan Lim Bu Siang, lalu mendalami serta dianalisa satu persatu, akhirnya berhasil juga ia temukan beberapa jurus ilmu pedang pemunahnya. Tapi yang dapat diselaminya paling-paling adalah beberapa jurus ilmu pedang yang pernah dimainkan oleh Lim Bu Siang saja. Masih banyak jurus-jurus lain yang lebih hebat dan menakjubkan yang belum pernah dialiat, maka tidak mungkin ia bisa mempelajarinya menyeluruh. Berkata Boh Chong Tiul tertawa, kau tidak mengakui aku sebagai piawakomu, buat aku tidak menjadi soal. Kita sama-sama adalah murid dari Hau Siang Pei, ilmu pedang tunggal ciptaan Chosuya, marilah kita pelajari dan praktekan bersama, masing-masing pihak tentu memperoleh manfaatnya, mulut bicara langkah kakinya dipercepat, sekejap saja pasti ia sudah menyusul datang. Lim Bu Siang tahu sekali musuh berkesempatan bergabung, dirinya pasti tidak akan mampu melarikan diri pula. Segera ia lancarkan jurus serangan pedang kilat, ketiga jurus serangan ini, belum pernah dilihat semua oleh Boh Chong Tiul. Sesuai dengan nama julukan Tong Tian Hao, watak Choh Tian Hiong ini memang licin, demikian pula gerak-geriknya tangkas dan lincah, kepandayan sejatinya memang di atas Lim Bu Siang, mengandal bekal ilmu silatnya, ia hadapi tiga serangan berantai yang hebat ini. Walau kena terdesak oleh Lim Bu Siang, namun Lim Bu Siang pun tidak berhasil melukai lawan. Kejap lain Lim Bu Siang sudah berkesempatan lari pula. Choh Tian Hiong tidak tahu bahwa Boh Chong Tiul hanya mengenal kulitnya saja akan ilmu pedang Lim Bu Siang, dia anggap Boh Chong Tiul sengaja hendak membuat dirinya serbaru nyam, maka tiga serangan terakhir ini dia tidak memberi petunjuk untuk mengatasinya. Sebagai tokoh silat yang tenar, berkedudukan tinggi pula, kini rambutnya yang sudah ubanan kena digunduli oleh seorang lawan nona cilik yang begitu muda, keruan malu dan gusar pula dibuatnya, saking marah dan penasaran, ia berpikir, ilmu pedang budak ini memang rada aneh, asal aku tidak pandang ringan, pastilah tidak semudah itu dikalahkan. Hektometer, Boh Chong Tiul sengaja hendak membuat malu diriku, aku pun tidak sudi minta bantuannya, setelah aku berhasil meringkusnya, kalau dia ingin merebut kedudukan Chiang Bunnya, biar dia minta kepadaku. Ginkang Choh Tian Hiong dan Lim Bu Siang memang setanding, tapi jauh lebih tinggi dari Boh Chong Tiul. Selanjutnya Choh Tian Hiong tidak berniat merintangi, begitu Lim Bu Siang lari, dia hanya mengejar dengan kencang, sekejap saja Boh Chong Tiul kembali ketinggalan jauh di belakang. Jarak Boh Chong Tiul semakin jauh, diam-diam hatinya jadi masgul dan uring-uringan, tahu dirinya tidak akan bisa mengejar kedua orang itu, ia lalu berpikir, rasip tua ini khawatir aku merebut pahalanya, ataukah hendak memeras aku setelah berhasil mebekuk budak itu? Pahala aku tidak perlu minta bagian, hendak memeras aku pun jangan harap. Tapi ku kejar terus pun tiada gunanya. Entah Chong Sin Leong bertiga berhasil tidak membekuk Gieng Kuan Chow, lebih baik aku putar balik saja melihat keadaan mereka. Kalau mereka masih bertempur, aku masih sempat bantu mereka. Chong Sin Leong dan Chiok Tioki setujuan dan sehaluan dengan aku. Bila berhasil meringkus Beng Kuan Chow, aku bisa ajak mereka berunding kera bagaimana untuk menghadapi rasit tua ini. Sedang ia uring-uringan dan belum lagi berkeputusan, tiba-tiba didengarnya ada orang berteriak kepadanya, Boheng, ternyata kau berada di sini. Begitu mendengar suara orang ini, kaget Boheng Tio bukan kepalang, pikirnya, kalau dia sampai ke tebu budak busuk itu, urusan pasti celaka ternyata pendatang yang memanggilnya ini bukan lain adalah Kim Tiok Liu, tokoh kosin yang diakui sebagai jago silat kelas wahid di seluruh jagad. Orang yang jalan berjajar aduk pundak sama Kim Tiok Liu adalah laki-laki berbadan kekar tinggi dan gagah. Berdebur jantung Bohchong Tiw, namun lahirnya bersikap wajar, sapanya, Kim Heng, bukankah kau hendak ke rumah keluarga Ong untuk menyampaikan selamat tulang tahun? Kawan ini adalah... Kim Tiok Liu tertawa, katanya, biar ku beritahu, kawan ini adalah lengto aku yang datang dari si Yau Kim Juan, jangan kau beritahukan kepada orang luar lo. Kejut Bohchong Tiw lebih besar pula, ternyata kakap gede yang harus mereka ringkus sesuai dengan perintah Pak Kiong Bong dan Seth Ho Ting itu, sebelumnya memang sudah diketahui sebagai buronan yang datang dari si Yau Kim Juan, tapi ia tidak tahu bahwa buronan atau kakap gede yang diincar itu adalah lengto aku ini. Di dalam laskar gerilya di Si Yau Kim Juan ada dua pemimpin tinggi yang amat penting berkedudukan sejajar, kedua orang ini adalah Si Yau Chuan dan Leng Tiat Jiao. Orang yang bisa bersama Kim Tiok Liu dan dihormati sebagai lengto aku, sudah tentu orang itu adalah lengtiat jiao. Berkatalah Kim Tiok Liu, lengto aku tidak ingin muncul terlalu pagi di rumah keluarga Ong, maka dia minta aku mengiringi dia main-main dulu di tanah perkuburan Suhek Hawat yang termasyur itu. Melihat orang tidak menyinggung Lim Bu Siang, berpikir Bohchong Tiw, kalau dia sudah bertemu dengan Lim Bu Siang, pastilah sikapnya sekarang tidak akan seri yang seperti ini, tiba-tiba tergerak hatinya, katanya, aku memang datang dari Sukong Sesana, sebetulnya aku harus ikut bersama kalian, sayang aku kebentur urusan penting yang perlu segera aku selesaikan. Ya, aku memang ingin tanya, waktu kami datang tadi, dari kejauhan terdengar beradunya senjata, apakah ada orang sedang berkelahi di sana? tanya Kim Tio Kliw. Memang Bohchong Tiw sedang menunggu pertanyaan ini, segera ia menjawab, benar, aku dan semua ibu Siang tadi kepergok dengan beberapa kawanan anjing alap-alap, beruntung dia berhasil lolos tapi ada beberapa orang yang mengejarnya. Wah, kenapa tidak kau katakan sejak tadi seru Kim Tio Kliw prihatin? Siapa saja kawanan anjing alap-alap itu? Kenapa hendak menangkap dia? Aku hanya kenal satu di antaranya yang bernama Chiok Tio Kyi, seorang lagi adalah Chong Sin Leong. Mereka menuduh Bohchong yang ada sekongkol dengan Beng Go An Chow yang menjadi buronan itu. Sebetulnya Kim Tio Kliw masih ada beberapa pertanyaan yang disangsikan, tapi sudah tidak sempat bertanya lebih lanjut, katanya, ilmu silat kedua orang ini tidak lemah, sekali-kali kami tidak bisa membiarkan Bohchong terjatuh ke tangan mereka, ke arah mana mereka lari? Sahut Bohchong Tio sambil menuding, ke arah sana arah yang ditunjuk justru berlawanan dengan arah lari limbus yang... Baik, mari sekarang kau bersamaku menyusulnya. Leng To Ako, sementara kau tidak usah unjuk diri, pergilah kau ke... Sukong Se menunggu teman itu, sebentar aku menyusul ke sana. Dugaan Bohchong Tio memang tidak meleset, Leng To Ako yang datang dari Siokim Juan ini memang bukan lain adalah pimpinan Laskar Gerilia Leng Tiat Jau adanya. Ia tahu sampai di mana kepandayan Kim Tio Kliw, meskipun kepandayan Chong Sin Leong dan Siok Tio Kyi tidak lemah, rasanya Kim Tio Kliw masih cukup berkelebihan menghadapi mereka, apalagi masih ada Bohchong Tio yang bisa memberikan bantuan juga, maka tidak perlu ia ikut mencampuri, katanya sambil manggut-manggut, silakan kalian lekas menyusul ke sana tanpa ambil perhatian lagi, dengan lega ia langsung berlari ke arah Sukong Se. Kalau Leng Tiat Jau tidak ambil perhatian, adalah Bohchong Tio menjadi gugup dan gelisah dibuatnya, pikirnya, semoga Chong Sin Leong dan Siok Tio Kyi sudah berhasil mebekuk Bang Go An Chau, kalau tidak bila sampai kepergok oleh orang Si Leng ini, pasti celakalah mereka. Kepandayan Chong dan Siok berdua sebetulnya tidak lebih asor dari Bang Go An Chau, dengan dua lawan satu berselang sekian lamaannya, tentulah mereka sudah berhasil meringkusnya dan meninggalkan tempat itu. Demikian pikir Bohchong Tio menghibur diri. Sementara lahirnya tetap bersikap wajar sembari berlari ia berkata, Ginkangku tidak berhasil menyusul sumuai, kawanan anjing alap-palap itu menunggang kuda mengejar Bu Siang. Kim Tio Kliw rada gelisah katanya, baiklah, biarku susul lebih dulu, segera kau menyusul ke sana. Melihat Kim Tio Kliw kena ditipunya, legalah hati Bohchong Tio, dalam hati ia tertawa geli pikirnya, bila kau sadar. Bahwa aku menipu kau, aku sudah tidak perlu takut bermusuhan dengan kau. Tapi Bohchong Tio tidak berani langsung kembali ke Sukongse, pertama ia khawatir Kim Tio Kliw berpaling melihat dirinya, kedua ia khawatir Chong dan Siok sudah meninggalkan tempat itu, kalau dia kembali ke Sukongse kepergok oleh Leng Tiat Jiao, bukankah terbongkar romongan bohongnya? Ia sendiri belum yakin dirinya pasti dapat mengalahkan Leng Tiat Jiao satu lawan satu. Kalut dan gundah pikiran Bohchong Tio, setelah memeras otak sekian lamanya, akhirnya terpikir olehnya suatu akal, kalau toh tidak kembali ke Sukongse dan tidak mengejar jejak Kim Tio Kliw lebih baik langsung masuk kota menuju ke rumah Hong Tiantong titik menyampaikan selamat tulang tahun kepadanya. Perhitungan Bohchong Tio memang terlalu muluk, pikirnya Tio Kliw mengejar ke arah yang berlawanan, jelas dia tidak akan bertemu dengan Bu Siang. Sedang Bengku Ancao dan Lim Bu Siang yang tahu ada perangkap di rumah Hong Tiantong pasti hadir dalam perjamuan ulang tahun itu. Seumpama Tio Kliw akhirnya kembali dan menyusul ke rumah keluarga Hong, aku bisa mencari alasan, ku kira omongan bohong ku tidak selekas itu bisa diketahui olehnya. Bukan mustahil karena tidak berhasil menemukan jejak. Bu Siang dia mencari kemana-mana sampai kehabisan waktu, hari ini mungkin tidak hadir dalam perjamuan. Tapi Leng Tiat Jiao melihat dia belum pulang, tentu akan berangkat lebih dulu. Tatkala itu, biarlah Tio Kliw dan Chong Sin Leong berdua yang menghadapinya, hakikat ya aku boleh tidak usah mengunjukkan diri. Tapi analisanya ini masih merupakan spekulasi, yaitu di waktu Leng Tiat Jiao tiba di Sukongse, Chong dan Tio Kliw berdua sudah berhasil mebekuk Beng Go An Chow, sudah meninggalkan Sukongse atau Beng Go An Chow sudah melarikan diri, Chong dan Tio Kliw pergi mengejar. Pendek kata jangan sampai Leng Tiat Jiao dan Beng Go An Chow bertemu di Sukongse. Sudah tentu ini merupakan satu pertaruhan, cuma di dalam jalan pikirannya, mengandalkan Pandayan Chong dan Tio Kliw berdua mengeroyok Beng Go An Chow, jelas pasti menang dengan gampang, malah tidak perlu memakan waktu yang panjang. Kini setengah jam sudah berselang sejak ia meninggalkan Sukongse itu, kiranya perkelahian di sana tentu sudah berakhir. 90% dalam pertaruhan ini boleh dikata kemenangan berada di tangannya, karena analisanya ini, maka dengan lega hati ia tinggal pergi. Dengan mempertaruhkan jiwa, Beng Go An Chow lawan kedua musuhnya mati-matian, kira-kira setengah jam sudah berselang, tenaganya makin lemah, kepandaya ilmu goloknya sebetulnya mengutamakan kecepatan, sekarang meski gerakan goloknya masih belum kalut, tapi serangannya sudah jauh lebih lamban, seolah-olah tenaga sudah tidak memadai tekat juangnya yang berkobar-kobar. Beng Go An Chow, olok Chong Sin Leong, hendak mengadu jiwapun kau tidak akan mampu lagi, mengingat kita sama-sama sealiran dari kaum persilatan, lemparlah golokmu dan ikut kami pergi saja. Aku berjanji memohonkan sedekah bagi jiwa dan ragamu di hadapan Pak Kiong Taijin. Beng Go An Chow murka, hardiknya, Chong Sin Leong, kau ini sampah persilatan, siapa sealiran dengan kau? Meski Beng Go An Chow mati di tanganmu, jangan harap aku mau tunduk kepala terhadap kau. Baiklah, mampuslah kalau begitu jengek Chong Sin Leong, pedangnya melingkar, seketika bayangan Beng Go An Chow terkekang di dalam kilatan sinar pedangnya. Jurus ini dinamakan Sam Chow An Hoat Lun, salah satu tipu serangan yang paling dia banggakan. Setelah menjajal tenaga Beng Go An Chow, sudah cukup lemah dan hampir tidak kuat bertahan lagi, baru dia berani merangsak maju melancarkan serangan mematikan. Di saat sinar goloknya berputar membelenggu, sepasang potlot Siok Tioki berbareng menusuk tiba dari samping kiri Beng Go An Chow, sekaligus ia terserang dari depan dan belakang. Di saat-saat yang kritis bagi jiwa Beng Go An Chow itulah, sekonyong-konyong terdengar sebuah hardikan keras bagai guntur menyambar. Bangsat pengkhianat jangan mengganas datang suaranya datang pula orangnya bagai angin puyuh menerjang tibalah seorang laki-laki bertubuh tinggi kekar, ternyata Leng Tiat Jiao tiba tepat pada waktunya. Chong dan Siok berdua sebelumnya, tidak menduga bahwa buronan kakap gede yang dimaksud adalah dia, melihat orang mendadak muncul, tak terasa mencelos hati mereka. Seketika terbangkit semangat Beng Go An Chow, dengan sejurus Heng So Liok Hap, sinar goloknya terkembang, kedua patlot Siok Tioki tertangkis di luar gulungan sinar goloknya, baru saja ia hendak mengubah permainannya, mencari lubang kelemahan yang lain, tiba-tiba terasa sambaran senjata tajam yang meneru ke arahnya, kiranya sebilah golok besar yang berpunggung tebal dinamakan Bian Chuleng Tiat Jiao sudah membacok ke arah dirinya. Tiada tempo melukai musuh, terpaksa Siok Tioki harus menyelamatkan jiwa sendiri. Sebat sekali kedua patlotnya sudah terpentang kedua sasaran, yang kiri menotoki Bun Hiat, sementara yang kanan menotok Hoan Tiat Hiat, kedua Hiat Tu ini termasuk jalan darah mematikan dan jalan darah pelemas tubuh, di saat dirinya diserang, ia masih sempat balas menyerang dengan ganas, sasaran totokannya pun amat tepat sekali. Sayang di dalam kesibukannya itu ia salah pikir, di luar taunya bahwa LWE Kang Ling Tiat Jiao bahwasannya masih lebih tinggi dari Bengko An Chow, kalau kedua potlotnya ia. Rangkap menjadi satu kemungkinan masih kuat bertahan, begitu senjatanya terbagi dua, meski gerakannya cukup baik, namun ia tidak kuasa bertahan lagi. Terang lelatu api berpercik, potlot di tangan kanannya tergumpil besar, sementara tusukan potlot kiri pun mengenai tempat kosong karena tergetar oleh gempuran tenaga lawan. Gerakan Leng Tiat Jiao justru tidak berubah, goloknya masih membacok turun. Sinar golok Chong Sin Leong sudah berhasil membendung gerak gerik Bengko An Chow, tapi sekarang terpaksa ia harus menolong kesulitan temannya, ilmu pedangnya mengutamakan tenaga lunak dan keras. Luekangnya kira-kira setanding dengan Leng Tiat Jiao, dengan sejurus pek kokan chi, tajam goloknya mengiris miring ke bawah, ia tuntun yantu Leng Tiat Jiao menyelonong ke samping. Beruntung Ciok Tioki terhindar dari kematian, tak urung keringat dingin sudah membasahi seluruh badan. Leng Tiat Jiao tertawa dingin, jengeknya, jadi kau inilah Ciok Tioki yang menjadi wakil Ciong Ling Tai Jin, dan kau tentunya adalah Chong Sin Leong yang satu sarang dengan boh Chong Tioki seperti tikus dan ular itu memang asalnya Ciok Tioki bekas seorang begal tunggal, sudah lama Leng Tiat Jiao mengenalnya, terhadap Chong Sin Leong baru sekarang ia bertemu. Chong Sin Leong menggunakan nama Sin Leong, naga sakti, paling pantang bagi dia diibaratkan sebagai ular, keruan ia menjadi gusar, bagus ya, Leng Tiat Jiao, memangnya aku sedang mencari kau, tapi dia hanya berani marah dan kaget pula. Kata-kata Leng Tiat Jiao tadi secara tidak langsung memberitahu kepadanya, bahwa ia sudah tahu akan tipu musliatnya yang sekongkol dengan boh Chong Tioki. Maka terdengar Beng Goan Chow bertanya, Leng Tiat Jiao, jadikah sudah tahu semua? Ya, karena aku tahu boh Chong Tiw hendak mencelakai kau dengan berkomplot dengan kedua bangsat kurcaci ini, maka ku susul kau ke sini sebetulnya setelah Leng Tiat Jiao melihat Chong dan Ciok, baru dia insyaf akan omong kosong boh Chong Tiw yang menipu dirinya. Tapi sengaja ia berkata demikian untuk menggertak kedua musuh ini. Kaget dan girang pula Beng Goan Chow dibuatnya, sambil layun golok menangkis kedua patlot Ciok Tioki, sembari bertanya, kemana boh Chong Tiw bocah ke parat itu? Kau kan tahu aku datang bersama Kim Tai Hiap, sekarang Kim Tai Hiap sudah mengejar kunyuk itu. Kata-katanya ini seketika membuat kaget dan ciutnya Leng Tiat Jiao dan Ciok Tioki. Lue Kang Leng Tiat Jiao memang amat kuat, cuma permainan goloknya tidak selincah dan secepat Beng Goan Chow, sebetulnya Chong Sin Leong tidak lebih asor melawan dia, tapi ia toh tahu bahwa dirinya tidak yakin dapat mengalahkan musuh. Setelah mendengar Kim Tiok Liu mengejar dan menangkap boh Chong Tiw, kuatir orang berhasil meringkus boh Chong Tiw dan kembali ke sini lagi, mana dia berani bertempur lebih lanjut? Dengan ilmu pedang yang mengutamakan tenaga lunak Chong Sin Leong mempunahkan semua rangsakan golok Leng Tiat Jiao, begitu putar tubuh terus ngacir sifat kuping, lekas Ciok Tioki menggertak dengan serangan pura-pura, cepat sekali ia sudah berlari tunggang langgang di belakang orang. Leng Tiat Jiao terbahak-bahak, serunya, tidak usah dikejar, biarkan saja lari bahwasannya Beng Goan Chow pun sudah kehabisan tenaga setelah melawan kedua musuhnya mati-matian. Kalau kedua musuh itu tidak kena gertak dan lari ketakutan, pihak mana bakal menang masih belum bisa diramalkan. Sejak berpisah tiga tahun yang lalu, kini bersuah di tempat ini, kedua orang sama punya banyak omongan yang perlu disampaikan, sesaat mereka kemekmek tidak tahu dari mana mereka harus mulai pembicaraan ini. Beng Lote, ujar Leng Tiat Jiao. Apakah kau datang bersama dengan Lim Lih Yap Chiang Bunjin baru dari Huxiang Pei? Memang Beng Goan Chow ingin lekas-lekas tahu keadaan Lim Buxiang, cepat ia bertanya, benar, apakah kalian ada bertemu dengan dia? Bohcong Tio anak keparat itulah yang memberi kisikan kepada kami, hektometer, dia menggunakan akal bulus menipu kami berdua. Beng Goan Chow kaget, katanya, Bohcong Tio dengan Chow Tian Hiong mengudak Lim Buxiang, kukira kebetulan kebentur dengan kalian, maka Kim Tai Hiap mengejar Bohcong Tio. Apakah yang telah terjadi? Kim Tai Hiap pergi mengejar jejak musuh, tapi bukan mengejar Bohcong Tio. Mendengar katamu ini, kiranya Kim Tai Hiap kena ditipu olehnya. Lalu ia menceritakan pertemuannya di dalam hutan dengan Bohcong Tio, barulah Beng Goan Chow tahu, Leng Tiat Jiao ingin segera bicara dengan dirinya, maka sengaja ia menggertak Chong dan Chiyok itu melarikan diri. Kata Beng Goan Chow dengan gegetun, licik dan licin benar bocah keparat itu, pastilah dia sembarangan menunjuk sesuatu arah, menipu Kim Tai Hiap mengejar sia-sia, tapi ia pun berlega hati, karena mengandalkan kepandaian Limbus yang sekarang, rasanya tidak gampang dikalahkan hanya oleh Chow Tian Hiong seorang. Kedua keparat itu sudah pecah nyalinya, kukira tidak akan berani kemari lagi. Biarlah kita tunggu kedatangan Kim Tai Hiap di sini saja. Ya, Leng To Ako, kenapa kau mendadak meninggalkan si Yau Kim Juan, apa keperluanmu datang kemari? Apakah kau hendak menyampaikan selamat tulang tahun kepada Ong Tian Tong tanya Leng Tiat Jiao? Beng Goan Chow mengiakan. Demikian pula aku. Tapi aku sendiri belum kenal dengan Ong Tian Tong, terpaksa aku ajak Kim Tai Hiap untuk mengiringi aku. Heran Beng Goan Chow, tanyanya, bukankah situasi di Si Yau Kim Juan cukup tegang? Ya, justru untuk menolong keadaan gawat dari kepungan musuh atas Si Yau Kim Juan lah maka aku meluruk kemari. Beng Goan Chow tidak tahu seluk-beluk kata-kata orang, katanya sambil membelalakan mata, meski pergaulan Ong Tian Tong amat luas, tapi untuk menolong situasi titik gawat di Si Yau Kim Juan, kukira masih belum cukup mampu. Sudah tentu aku tidak hanya mengharap bantuannya, aku hanya ingin pinjam tempatnya saja, untuk menemui seorang kawan. Apa kau pernah dengar Hei Soap Pang Pang Chow Lokimau yang berkedudukan di Yang Chow ini? Aku tahu akan ketenarannya, tapi apapunlah hubungan kegawatan di Si Yau Kim Juan dengan orang ini. Beng Lote, sudah lama kau meninggalkan pangkalan, banyak urusan yang mungkin belum kau ketahui, biarlah secara ringkasku paparkan situasi terakhir ini. Kerajaan Cheng sekarang sedang menyiapkan pasukannya untuk menyerbu kita secara besar-besaran, kita pun sedang berusaha untuk merintangi atau menggagalkan usaha mereka, supaya mereka tidak begitu mudah untuk menggempur Si Yau Kim Juan. Sembari bicara dengan goloknya Leng Tiat Jiao membuat peta di atas tanah, katanya pula, jalan dari sebelah barat daya ini ada bercokolaskar gerilia yang dipimpin oleh Tiok Siang Hu, di sini ada tempat-tempat berbahaya pula sepanjang puluhan li dari gunung-gunung bersalju, pasukan Cheng jelas tidak mudah untuk melewati daerah ini. Yang perlu dikuatirkan hanyalah pasukan musuh yang masuk dari Juanteng tapi untung pula di Yanggan dan Bansian dua tempat, terdapat kekuatan delapan sindikat yang sudah tergabung menjadi satu, terbagi pada kedua tempat itu berusaha memutus pengiriman ransum pasukan musuh. Yanggan terletak di timur laut Provinsi Owapak, dan di sebelah selatannya adalah Ijiang dan Saput dua tempat penting untuk memasuki Juanteng. Sementara Bansian berada di perbatasan antara Sujuan dan Owapak, merupakan pintu terdepan untuk menjaga posisi Juanteng yang amat penting. Senang hati Bengko Ancao, katanya, bagus sekali, seumpama tidak berhasil menahan musuh di luar daerah Sio Kim Juan, cukup asal dapat merintangi pasukan induk musuh terlambat beberapa hari lamanya, situasi pasti akan membawa perubahan besar yang bermanfaat bagi kita. Saudara-saudara dari dua pang HWE di sana bulan yang lalu pernah menang perang, berhasil merampas banyak ransum dan perbekalan perang musuh. Sekarang pasukan Cheng sedang berusaha mengumpulkan ransum pula, siap dikirimkan melalui Yang Chiu, untuk menolong bala tentara di kedua tempat itu titik yang sudah kelaparan setian hari ini. Kalau ransum ini dikirim melalui jalan air, para saudara dari pang HWE di tanah daratan menjadi sulit untuk membegalnya di tengah jalan. Ah, aku paham sekarang. Jadi kau hendak minta bantuan Hei Soap Pang-Pang Chulokimau untuk merampas kiriman ransum itu? Betul, biasanya Hei Soap Pang melakukan dagang garam gelap di sepanjang sungai Tiangkeng, mereka memiliki banyak kapal-kapal yang dapat dipergunakan, setiap anak buahnya pandai berenang lagi. Tapi ini merupakan pergerakan yang memberontak terhadap pemerintah, berdagang garam meski melanggar undang-undang, kalau tertangkap belum tentu dihukum mati. Apakah Lokimau sudi menjual jiwa untuk membantu kita? 20 tahun yang lalu, Demikian Leng Tiat Jiao menjelaskan, waktu Lokimau pertama kali kelana di Kangau, pernah aku membantu kesulitannya, soal ini tiada orang luar yang tahu. Waktu itu ia pernah bersumpah untuk membalas budi kebaikanku akan pertolongan jiwanya. Sebagian besar para saudara Hei Soap Pang ada punya ikatan erat dengan para saudara Pang HWE di Juantiong, maka asal Lokimau menganggukan kepala, seluruh anak buah Hei Soap Pang bisa berubah menjadi orang-orang kita sendiri. Tapi seperti juga yang Lauter katakan, soal ini menyangkut jiwa dan keluarga yang besar resikonya, maka aku sendiri yang harus memujuk dan minta kepada Lokimau. Apa bisa terlaksana? Aku sendiri tidak punya keyakinan tapi toh harus ku coba-coba. Itulah sebabnya kenapa aku harus meluruk kemari sekaligus menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Ong Tiantong. Jadi kita meminjam tempat tinggal Ong Tiantong untuk merundingkan soal ini dengan Lokimau, apakah Ong Tiantong sendiri tidak takut keremblet perkara? Ong Tiantong punya usaha punya keluarga, sudah tentu kita yang berusaha supaya dia tidak ikut kena perkara. Tapi toh perundingan di tempatnya itu harus mendapatkan izinnya maka bersama Kim Tai Hiap kami sudah mencari akal untuk mengatur jalan mundurnya. Benar, kita sendiri tidak kenal kepadanya, dengan adanya Kim Tai Hiap sebagai perantara, pastilah dia akan percaya kepada kita. Tapi jalan belakang apa yang sudah kawatur? Kalau Lokimau setuju untuk membantu, paling cepat dalam 7-8 hari baru bisa mulai turun tangan. Kim Tai Hiap berjanji sebelumnya melindungi keluarga Ong Tiantong meninggalkan Yang Chiu lebih dulu, semua harta benda dan kerugian usahanya, kita ganti semuanya. Dengan demikian, maka jabatan Chong Piao Tau dari cabang Yang Chiu ini sudah tentu tidak bisa dipertahankan, tapi dia pun seorang bulim Chiampo yang menjunjung keadilan dan setia kawan. Demi pergerakan besar ini, sedikit banyak dia pasti menderita kerugian, kulihat dia pasti rela dan menerima dengan setulus hati. Dalam persoalan ini perlukah kita mencari seseorang yang rasanya cocok untuk memberi kisikan kepadanya lebih dulu? Kalau tidak, di saat upacara besar hari ulang taunya berlangsung, tahu-tahu kita datang bersama Kim Tai Hiap, di hadapan umum terang kita tidak leluasa bicara kepadanya, demikian usul Beng Go An Chau. Beng Lote, pikiranmu amat cermat, di sini memang aku sedang menunggu seorang teman untuk menjadi perantara itu. Siapa orang itu? Apa aku kenal? Sebelum ini kau belum pernah lihat dia, entah kau pernah mendengar namanya tidak? Dia bernama Han Bing. Han Bing teriak di Beng Go An Chau kaget. Kenapa kau bisa mendapatkan orang itu? Leng Tiat Jiao melengak, tanyanya, memangnya dia harus diragukan? Menurut apa yang ku ketahui, bahwasannya dia bukan orang sehaluan dengan kita. Dia punya seorang teman baik bernama Loh Hong, seorang Hiang Chu dari Tianti Hwe. Dulu dia pun berkecimpung dalam golongan kependekaran di Kangau, beberapa tahun terakhir baru ganti obyek menjadi pedagang garam, hubungannya amat baik dengan beberapa pedagang garam terbesar di kota Yang Chiu. Seorang kawan yang dapat dipercaya di Yang Chiu ini yang mengatur pertemuanku ini di sini dengan dia. Leng To'ako, untung kau hari ini baru datang, kalau kemarin kau bersama dengan dia, urusan pasti menjadi panjang. Kenapa, dia tidak dapat dipercaya? Untuk membocorkan rahasia kita sih ku kira dia tidak berani, tapi bila kemarin mungkin dia tidak akan berani menemui kau. Biar ku beritahu, kau ingin minta dia sebagai perantara, sebaliknya Chong Sin Leong sudah bertindak satu hari lebih cepat dari kau, kemarin dia sudah menarik Han Bing ke pihaknya supaya menjadi perantara untuk hadir dalam perjamuan hari ulang tahun Ong Tiantong. Ada kejadian itu Leng Tiat Chiu menegas. Ku kira sebagai teman baik Loh Hong, orang ini dapat dipercaya, siapa tahu bahwa dia ternyata seorang yang berpijak pada dua perahu. Loh Hong pun berada di Yang Chiu, cuma mungkin dia belum tahu akan persoalan ini. Tapi peristiwa ini terjadi. Kemarin, hari ini Han Bing sudah menjadi orang pihak kita. Dan yang harus disayangkan bahwa Han Bing sekarang sudah rebah di dalam peti mati, mungkin sudah meninggalkan Yang Chiu. Lebih kejut pula Leng Tiat Chiu, katanya, apa, Han Bing sudah mati. Dari mana saja kau bisa mengetahui kejadian ini? Beng Go An Chau menceritakan rahasia apa yang dicuri dengarnya tadi, katanya lebih lanjut, menurut omongan Chong Sin Leong dan Boh Chong Tiu, karena Han Bing mengkhianati mereka, maka Boh Chong Tiu membunuhnya dengan sambitan senjata rahasia. Loh Hong mengirim peti mati itu ke utara, hari ini terang tidak akan muncul di perjamuan Ong Tianto. Chong Sin Leong mengutus Kui Hing dan lain-lain untuk mengejar dan membunuh Loh Hong. Sesaat lamanya Leng Tiat Jiao terlongong, akhirnya menghela nafas, Ujarnya, kalau begitu, terpaksa kita harus berani menyerempet bahaya. Tatkala itu Seng Surya sudah bercokol tinggi di tengah cakra wala, hari sudah menjelang lohor. Beng Go An Chau berkata, maksudmu tidak menunggu Kim Tai Hiap lagi? Entah kapan Kim Tai Hiap baru akan kembali, sekarang sudah tengah hari. Han Bing belum lagi memperkenalkan diriku, Loh Pang Chau dari Hei Soap Pang belum tentu bermalam di rumah keluarga Ong, kalau kita datang terlambat, bila mana dia sudah tinggal pergi, bukankah urusan bakal terbengkal ya? Aku berjanji pertemuan di sini dengan Han Bing, Kim Tai Hiap tahu, namun dia belum tahu bila Han Bing menemui kecelakaan, bila dia kembali ke sini tidak menemukan aku. Tentu dia menyangka Han Bing sudah membawa aku ke rumah keluarga Ong. Beng Go An Chau manggut-manggut, ujarnya, betul, Nona Lim dan Kim Tai Hiap suami istri adalah kenalan kental, Kim Tai Hiap kalau tidak menemukan dia pasti akan mencarinya kemana-mana. Di saat ia insyaf dirinya kena tipu, mungkin waktunya sudah terlambat. Demi menjaga segala kemungkinan, biarlah kita meluruk ke rumah keluarga Ong menyerempet bahaya. Tapi, Leng To Ako, orang yang kenal dirimu mungkin tidak sedikit jumlahnya, apakah kau tidak perlu menyamar saja? Aku sudah mempersiapkan segalanya, nah inilah obat rias yang ku dapat dari pemberian Hoa San Ihun Hoa Tian Hong, tidak perlu menyamar, dengan obat ini aku dapat merubah roman mukaku, nih, kau pun menggunakan sebutir. Kedua orang sama memoleskan obat rias itu ke muka masing-masing, keduanya saling berpandangan, terlihat muka mereka memang sudah berubah dalam bentuk lain, tak terasa mereka tertawa geli sendiri. Kata Beng Go Ancao, kecuali teman yang amat kenal baru bisa mengenali kita, dengan bercampur di antara para tamu-tamu, ku kira dengan gampang kita akan bisa masuk. Baik, mari berangkat. Tapi kau pun tidak usah menunggu nona lem itu kembali, perlukah kau meninggalkan pesan beberapa patah kata kepadanya disini? Begitupun baik, lalu dengan goloknya Beng Go Ancao mengukir selamat di atas pohon, di tempat di mana tadi mereka sembunyi. Katanya, mungkin dia tidak akan balik, kalau kembali melihat huruf selamat ini, pastilah dia bisa menduga aku sudah berangkat ke rumah keluarga Ong. Ia tahu Ginkang Limbus yang tidak lebih rendah dari Tong Tian Hao, kalau tidak bisa lolos, kiranya dia pun tidak perlu amat dikhawatirkan, namun demikian hatinya kurang tentram. Memang Ginkang Limbus yang setanding dengan Choh Tian Hiong, namun kekuatan iwekangnya lambat laun tak kuasa bertahan lama, bagai naik awan menunggang angin mereka kejar-mengejar, jarak keduanya lambat laun semakin dekat. Tiba-tiba Limbus yang sadar, pikirnya, biar aku lari ke arah kota, coba berani tidak ia mengejarku. Melihat orang berlari ke arah jalan raya, Choh Tian Hiong lantas tahu maksud hatinya, sekali melejit ia melambung maju tiga tombak lebih dekat, bentaknya tiba-tiba, budak setan, lari ke mana? Ayolah rebah sekali ayun tangan, dengan gaya Lo Hei Se Kim Che, Lo Hei menyebar uang mas, ia timpukan segenggam uang tembaga. Tanpa berpaling, Limbus yang membalikan pedangnya, sekaligus ia lancarkan ilmu pedang tunggal yang dia pelajari dari dalam gua, sinar pedangnya bagai kilat menyambar, terdengarlah suara teng-teng-ting-ting, segenggam uang tembaga itu kena dia sampuk jatuh semua. Kepandaian menimpuk senjata rahasia dengan gaya Lo Hei menyebar uang mas ini, sebetulnya merupakan kepandaian khas Choh Tian Hiong, mimpi pun ia tidak nyana ilmu pedang Limbus yang ternyata sedemikian lihai dan menakjubkan, semula ia menyangka, paling tidak dua atau tiga uang tembaganya pasti dapat mengenai sasaran, siapa kira ujung baju orang pun tidak berhasil disentuhnya. Namun karena rintangan ini, jarak mereka menjadi lebih dekat lagi. Choh Tian Hiong membentak, budak busuk, kau tidak akan bisa lolos sebagai harimau menerkam mangsanya. Ia melompat terbang ke depan sembari menimpukan segenggam uang tembaga pula. Kalau Limbus yang tarikan pedangnya untuk memukul jatuh semua uang tembaga itu, pasti dirinya bisa teringkus oleh lawan, dalam keadaan yang mendesak itu, ia kembangkan ilmu ginkangnya yang hebat sekali, dengan gaya burung darah jumpalitan, badannya senteng capung melesat miring beberapa tombak jauhnya. Tepat pada saat itu, kebetulan ada orang berlari mendatangi dari jalan raya sana, Kim Chi Piao Choh Tian Hiong tidak mengenai Limbus yang, namun ada sebuah yang menyerempet lewat di atas jidat orang itu, seketika orang itu membentak gusar, lagi-lagi kau si rasa tua bangka kebentur di tanganku, diberi tidak membalas kurang hormat. Nih, kau pun rasakan senjata rahasiaku, seketika seperti hujan salju, senjata rahasia yang ditimpukan orang ini adalah butiran kecil bundar yang berkilauan, mendadak meledak pecah di tengah udara, menjadi segelung kabut putih yang dingin, Choh Tian Hiong seketika terbungkus dalam kabut tebal dingin itu. Meski ia memiliki luakang yang kuat, tak urung bergidik kedinginan juga. Ternyata pendatang ini bukan lain adalah putra Kang Lam Tai Hiap Tan Tian Ih, yaitu Tan Kong Si adanya, senjata rahasia yang dia timpukan adalah Ping Pok Sin Tan ajaran tunggal keluarganya. Tempo hari Tan Kong Si pernah bergebrak sekali melawan Choh Tian Hiong di rumah Hun Chilo, waktu itu ia pun pernah menimpukan tiga butir peluru esnya, tidak berhasil melukai Choh Tian Hiong, malah dia sendiri yang mendapat sedikit kerugian. Kini kebentur di tengah jalan, sekaligus ia lantas timpukan dua belas butir banyaknya. Setelah menimpukan pelurunya, Tan Kong Si lantas berteriak, ayah, lekas kemari. Baru saja Choh Tian Hiong hendak menubruk maju, mendengar teriakannya ia melengak, lalu katanya mendengus, kau hendak menggertak lohu dengan nama ayahmu. Tan Kong Si menanggapi tawar, bukankah kau pernah berkata ingin bertanding dengan ayahku? Hari ini ku tanggung kau berhasil memenuhi keinginanmu. Rumah tinggal Tan Tian Ih berada di Soh Chiu. Soh Chiu dan Yang Chiu sama berada dalam wilayah Kiyang Soh, di sini Choh Tian Hiong kebentur dengan Tan Kong Si tidak berani tidak ia harus percaya omongannya. Pikirnya, meski Ong Tian Tong hanya Chong Piau tahu dari cabang Tin Wan Piau Kiyok, tapi pergaulannya amat luas, bukan mustahil Kang Lam Tai Hiap membawa anaknya datang hendak menyampaikan selamat hari ulang tahun kepadanya. Karena kabut dingin yang membekukan itu, meski Choh Tian Hiong tidak terluka apa-apa, tapi toh lebih menderita dari tempoh hari, hawa murninya banyak berkurang untuk mempertahankan diri. Dia berpikir seumpama Tan Tian Ih tidak datang, dirinya juga tidak akan ungkulan melawan Lim Bus Yang dan Tan Kong Si berdua, jika Tan Tian Ih betul-betul berada di belakang, bila keburu menyusul datang, pasti dirinya bisa celaka. Lebih baik percaya meski itu hanya gertakan daripada konyol, begitu rasa jeri timbul, seketika Choh Tian Hiong putar badan terus lari sifat kuping. Lim Bus Yang kegirangan, serunya, Tan Ji Kong Cu apakah ayahmu juga datang? Aku hanya menggertak rasa tua itu. Nona Lim kenapa seorang diri kau datang kemari? Tanya Tan Kong Si tertawa. Memang Lim Bus Yang sedang menghawatirkan keadaan Beng Go An Chau, kalau bisa menggertak lari Chong Sin Leong dengan meminjam ketenaran Tan Tian Ih baik juga. Maka ia tuturkan. Kejadian sesungguhnya. Katanya, bersama Beng Go An Chau aku sedang tamasya di Sukong Se, tak nyana di sana kami bentrok dengan kawanan anjing alap-alap. Tan Kong Si terperanjat, tanyanya, lalu bagaimana dengan Beng To Aku? Dia semunyi di atas bukit, sengaja ku pancing musuh mengejarku, entah bagaimana keadaannya sekarang. Siapa saja kawanan anjing alap-alap itu? Kecuali Tong Tian Hau masih ada Cheok Tioki, Chong Sin Leong dan Boh Chong Tiu. Cheok Tian Hau dan Boh Chong Tiu sama mengejar aku, sementara Cheok Tioki dan Chong Sin Leong masih berada di tempat itu. Lebih kaget pula Tan Kong Si katanya, ayolah lekas susul ke sana untuk membantunya. Sebelum mereka tiba di Sukong Se, di bawah bukit, mereka sudah mendengar beradunya benturan senjata berat dari dalam hutan. Kaget dan girang pula Limbus yang dibuatnya, katanya, ada tiga orang yang bertempur, pastilah seorang diri Bengto Ako melawan keroyokan kedua musuhnya. Kedengarannya dia sudah terdesak di bawah angin, tapi belum begitu gawat. Mulut bicara kedua kakinya sudah melesat bagai terbang, ia kembangkan petohkan siang terus menerjang masuk ke dalam hutan, suara benturan senjata semakin jelas. Setelah dekat barulah Limbus yang merasa heran, maklumlah golok lebih berat dari pedang, suara golok cepat bila beradu dengan senjata musuh berlainan dengan pedang. Limbus yang mendengar dua orang menggunakan pedang, sementara seorang yang lain agaknya bersenjata semacam senjata ruyung yang lemas. Belum lagi ia tiba di dalam hutan, tiba-tiba didengarnya seseorang membentak, rasa tua, kalau berani jangan kau lari suara orang ini jelas bukan Bengko Ancao. Titik. Kejap lain terdengar Chow Tianhiong berkata dingin, kalau berani mari kalian kejar aku. Kalian main keroyok, maaf aku tidak sudi melayani. Kejadian itu benar-benar di luar dugaan Limbus yang, semula ia kira Bengko Ancao melawan dua musuhnya, tak nyana pihak musuh hanya Chow Tianhiong seorang, memangnya siapakah lawan tangguh Chow Tianhiong? Limbus yang merasa seperti amat kenal suara itu, namun sesaat ia tidak ingat siapakah orang itu. Pada saat itu juga, didengarnya Tan Kongsi sudah berteriak dari belakang, Seng To Ako, kau pun sudah datang. Maka tampak Song Teng Sio dengan seorang gadis baju putih sudah melabrak Chow Tianhiong keluar hutan. Gadis baju putih itu bukan lain adalah sumuai Bengko Ancao, Lu Subi adanya. Ternyata Chow Tianhiong tidak tahu bila Chong dan Chow Tianhiong sudah kena dikalahkan oleh Bengko Ancao dengan Leng Tiat Jiao, tidak berhasil menangkap Limbus yang, ia pikir kembali saja bantu menangkap Bengko Ancao, tak nyana baru saja ia tiba, kebetulan terbentur dengan Song Teng Sio dan Lu Subi. Sip Hun Kiam Hoat warisan keluarga Song Teng Sio teramat aneh dan hebat, dibanding golok cepat Bengko Ancao, masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri, dibanding kepandayan sejati Chow Tianhiong tidak terpaut terlalu jauh. Lu Kang Lu Subi rada lemah, tapi gerak badan menyusup kembang mengitari pohon juga teramat lincah dan gesit, serta rumit dan sukar dijajaki pula, paling tidak setingkat lebih rendah dibanding Ginkang Chow Tianhiong. Maka Chow Tianhiong tidak akan mampu menggunakan keunggulan sendiri untuk menyerang kelemahan kedua lawannya, sudah tentu lama-kelamaan ia terdesak di bawah angin oleh keroyokan kedua lawannya. Semula Chow Tianhiong masih mengharap Chong Sin Leong dan lain-lain masih berada di sekitar sini, mendengar pertempuran di sini lantas menyusul datang, taknya na Chong Sin Leong dan Chow Tianhiong yang diharapkan tidak kunjung tiba, malah Limbus Yang Yang sudah menyusul datang. Kebetulan Limbus Yang bertemu dengan Chow Tianhiong yang sedang lari keluar dari hutan, segera ia menghardik, rasa tua, lari kemana badannya melesat terbang ke depan, pedangnya bergerak selincah baling-baling berputar, dengan sejurus hengkeng chaitu ia cegat jalan lari Chow Tianhiong. Kau budak ini juga berani menghina aku, dan perat Chow Tianhiong gusar. Limbus Yang malah mengolok lagi, rasa tua menjadi anjing tercebur air, orang lain tidak mau menghajar anjing basah kuyuk, biar aku saja yang menghajarnya. Seret, seret beruntun ia melancarkan serangan ilmu pedang berantai yang ganas dan cepat, sehingga Chow Tianhiong mencak-mencak mundur kerepotan. Betapa gusar dan malu Chow Tianhiong, namun ia tidak berani berkutat terlalu lama melawan Limbus Yang. Sebentar lagi Song dan Lu pasti memburu keluar, terpaksa ia harus lekas-lekas melarikan diri. Kalau tidak gugup sih mending, saking gijori dan kebingungan, dia lebih menderita rugi. Ilmu silatnya semestinya lebih tinggi dari Limbus Yang kini malah dia yang terserang gencar oleh rangsakan Limbus Yang, untuk lolos rasanya bukan soal gampang. Kejap lain Lu Subi sudah menyusul tiba lebih dulu, seret langsung ia menusuk dengan goloknya. Saking gugup coh. Tianhiong berjingkrak menubruk ke arah Limbus Yang, sebat sekali Limbus Yang meliukan pinggang bergerak gemulai bagai dahan pohon liu, pedangnya bergerak membalik menggaris sebuah bundaran. Begitu menubruk tempat kosong coh Tianhiong sudah mengeluh celaka. Tiba-tiba cahaya terang menyilaukan mata, tajam pedang Limbus Yang tahu-tahu sudah memapas tiba di depan mukanya. Baru saja kaki depan coh Tianhiong menyentuh tanah, belum lagi ia berdiri tegak, kakinya menendang ke belakang. Kebetulan di belakangnya ada sebatang pohon, tendangan ke belakang seperti ini seolah-olah di belakang punggungnya tumbuh mata, telak sekali tendangannya, dengan meminjam tenaga tendangan ini, badannya bergerak miring ke arah lain dan mencelak jauh. Meski ia bergerak cepat dan lincah, badan tidak sampai terluka, yang celaka adalah jenggotnya. Di mana cahaya pedang menyambar terasa dagunya nyaman dingin, jenggot panjangnya yang amat disayang dan setiap hari di peliharannya ini, kena terpapas bersih oleh pedang Limbus Yang. Belum lagi hatinya tenang, lip uyap tuh lusubi tau-tau sudah membacok datang pula dari sebelah depan. Ternyata lusubi memperhitungkan letak dari jejak kakinya, mencegat maju dan menunggu orang menyongsong datang. Keruan cohtian hiong gusar, damperatnya, baik, biar lohu adu jiwa dengan kasegera ia kembangkan hong jiw jipehtu, tangan kosong merebut senjata lawan, dia merangsak masuk ke dalam lingkaran kilatan sepasang golok lusubi, meski dirinya harus terkena bacokan, ia bertujuan membekuk orang dijadikan sandera. Perhitungannya terlalu muluk, di luar dugaan bahwa gerak-gerik menyusup kembang mengitari pohon lusubi teramat lihai dan lincah sekali, di antara sambaran sinar golok dan bayangan angin pukulan, cengkeraman cohtian hiong terasa menangkap tempat kosong, terdengarlah suara sobekan kain yang panjang, ternyata baju di depan dadanya sudah tergores sobek memanjang oleh golok lusubi. Geberakan kali ini kedua pihak sama melancarkan jurus-jurus yang amat berbahaya, begitu serangan cohtian hiong tidak mengenai sasaran, ia miringkan badan menerobos maju tiga tindak, waktu ia menunduk melihat pakaiannya, kaget dan gusar pula dibuatnya. Sebaliknya dengan permainan kombinasi kedua goloknya, lusubi tidak mampu melukai orang, diam-diam ia amat kelegetun. Maklum karena luakangnya rada lemah, tergentak oleh kekuatan pukulan lawan, dada terasa sesak seperti tertimpa benda berat, hatinya pun amat kaget. Sung Teng Siau kuatir Seng Sumo Aik Cedera, dengan langkah lebar ia memburu datang bentaknya, rasa tua, kemana kau hendak lari belum orangnya datang, ia timpukan senjata rahasia lebih dulu, senjata yang dia gunakan pun uang tembaga. Kim Cip Yau sebenarnya adalah senjata rahasia keahlian Cohtian Hiong, kini Sung Teng Siau menyerang orang dengan keahlian orang itu sendiri, sudah tentu Cohtian Hiong pandang rendah, jengeknya dingin, anak ingusan berani bertingkah di hadapan seorang ahli baru saja, ia hendak kembangkan kepandayan menyambut Kim Cip Yau, taknya na tiba-tiba terasa angin berkesyur dari belakang batok kepalanya, hawa dingin menyusup ke tulang. Ternyata Tan Kong Si sudah mengejar tiba. Kim Cip Yau memang gampang ditangkap, adalah pingpok Sintan sulit ditangkis, kalau Hang Hu hiat di belakang batok kepala Cohtian Hiong tertimpuk telak oleh pingpok Sintan, hawa dingin merembes ke dalam otaknya, betapapun tinggi lewekangnya, seketika pasti akan menjadi sinting dan linglung. Apa boleh buat dalam keadaan yang serba terdesak ini, terpaksa Cohtian Hiong membalikan telapak. Tangannya memukul jatuh pingpok Sintan dengan Bik Hong Chiang, sambitan Kim Cip Yau Song Teng Siaw malah didiamkan saja. Plak, plak, plak beruntun tiga kali ketiga Kim Cip Yau sambitan Song Teng Siaw mengenai musuh dengan telak, kontan Cohtian Hiong tertimpuk luka dan bocor kepalanya. Di sebelah sana dilihatnya pula Limbus yang sedang memburu mendatangi pula, demi jiwa sendiri ia tidak menghiraukan lagi segala gengsi dan nama, lekas ia menjatuhkan badan, terus bergelundungan dari atas bukit ke bawah gunung, begitu merayap bangun terus lari pontang-panting. Jenggot terpapas bersih, pakaian hancur, muka bengap, bibir biru, kepala bocor keluar kecap, darah membasai seluruh badan, ditambah rambut kepalanya terpapas sebagian pula oleh pedang Limbus yang Cohtian Hiong sudah puluhan tahun angkat nama, belum pernah mengalami kekalahan sekonyol ini. Song Teng Siaw bergelak tertawa, senang, sungguh menyenangkan. Cohtian Hiong malu dan gusar pula, namun langkah kakinya tidak menjadi kendor, sudah tentu tiada tempo dia berpaling adu mulut saling maki dengan lawan. Anjing kuyuk itu cukup konyol hari ini, Nona Lim, sudah tidak usah kau pukul dia, demikian ujar Tan Kong Si. Saudara Song ini adalah sahabat Bengto aku, Nona Lim ini adalah Chiang Bun Jin Hu Siang Pei, sebelum ini kalian belum pernah berkenalan bukan? Sung Teng Siaw segera maju mendekat, siapanya, kiranya Lim Chiang Bun, selamat bertemu, selamat bertemu sementara dalam hati ia membatin, ilmu silat dan kecantikan Nona Lim ini agaknya tidak lebih asor dibanding Hun Chi Lo, segera ia menambahkan, Nona Lu ini adalah Siaw Sumuai Bengko Ancao, aku pernah bertemu dengan Nona Lu, ujar Lim Bu Siang tertawa. Sung Teng Siaw melengak, tanyanya, kenapa aku tidak tahu? Dua bulan yang lalu, waktu kalian berada di karsidenan Sam Ho, akulah yang minta Nona Lu supaya tidak memberi tahu kepada kau. Lu subi kegirangan, katanya, jadi semula kalian memang sudah bersama. Ya, tadi pagi kami bertama Syadi Sukong seini, tak nyana kebentur anjing ala palap, tadi kami sudah saling labrak dengan mereka, demikian tutur Lim Bu Siang. Sung Teng Siaw cukup cerdik, mendengar ceritanya itu ia lantas paham, katanya, Chong Sin Leong, Ciok Tio Ki dan lain-lain sudah tidak kelihatan, tentunya Bengto Ako mesti sudah pergi juga. Marilah coba kita cari di tempat semula, demikian ajak Lim Bu Siang. Sambil berjalan, berkata Sung Teng Siaw tertawa, Nona Lin, bicara kejadian tempoh hari, aku belum sempat berterima kasih kepada kau. Lim Bu Siang melengak, katanya, untuk apa kau hendak berterima kasih kepadaku? Sung Teng Siaw melenggong, katanya, hari itu kami kepergok musuh tangguh, ada orang membantu kami secara diam-diam, memang bukankah orang itu? Lim Bu Siang tertawa geli, orang itu pun pernah membantuku dan Beng Go An Chow secara diam-diam, malah bukan hanya sekali saja, sampai sekarang aku masih belum berhasil tahu siapakah dia sebenarnya. Pengak bicara, mereka pun sudah tiba di tempat di mana tadi Beng Go An Chow menyembunyikan diri, lusub yang lebih dulu menemukan huruf peninggalan Beng Go An Chow, teriaknya, hai, lekas kemari di atas pohon ini ada diukir selamat, inilah gaya tulisan Beng Su Ko. Lim Bu Siang pun berlega hati, katanya, kalau begitu, Beng To A Ko sudah berlalu. Marilah kita cari dia di rumah keluarga Ong. Benar, Ujar Tan Kong Si. Mungkin di aku hatir menggagalkan urusan besar, maka berangkat ke rumah Hong Tian Tong lebih dulu. Jadi kalian pun hendak pergi ke rumah Hong Chong Piao Tau untuk menyampaikan selamat hari ulang tahunnya demikian tanya Song Teng Siow. Benar, dan kau balas tanya Tan Kong Si. Kami pun ingin ke sana menyampaikan selamat tulang tahun, kebetulan bertemu kalian di sini. Aku mewakili ayah menyampaikan kado kepada Paman Ong, biarlah kalian berangkat bersama aku saja. Ong Lo Tau paling suka terima tamu, tamu-tamu seperti kalian dan Beng To A Ko, justru paling disukai, tentu beliau amat girang berkenalan dengan kalian, demikian kata Tan Kong Si. Ternyata dalam perjalanan Song Teng Siow berdua kembali ke Siow Kim Juwan, karena sudah lama meninggalkan rumah dan kangen kepada keluarga, maka dalam perjalanan ke selatan ini sengaja ia putar ke jurusan Soh Chiu untuk mampir ke rumah, Leng Tiat Jiu seperti sudah menduga akan jalan pikirannya. Maka begitu ia berkeputusan berangkat ke Yang Chiu bersama Kim Tiok Liu, lantas dia titip kabar kepada seorang anggota Kaipang yang kebetulan bertempat tinggal di Soh Chiu pula, diharap orang memperhatikan jejak Song Teng Siow. Begitu Song Teng Siow tiba di rumah, lantas dia mendapat kabar yang dibawa anggota Kaipang itu. Kabar yang dititipkan oleh Leng Tiat Jiu itu adalah mengharap kedatangan Song Teng Siow ke rumah Hong Tiantong itu. Yang Chiu merupakan daerah yang subur dan makmur, Tinwan Piao Kio cabang Yang Chiu pun cukup besar, Ong Tiantong bertempat tinggal di dalam Piao Kio itu pula, sebelah depan sebagai kantor, tempat tinggalnya berada di belakang. Hari itu pagi-pagi sekali, semua kerabat Tinwan Piao Kio sama menyibukan diri mempersiapkan perayaan hari ulang tahunnya yang ke-60, suasana serbari yang gembira. Tak lama kemudian para tamu berbondong-bondong mulai berdatangan, semua adalah tamu-tamu dekat atau warga kota Yang Chiu pula, mereka adalah angkatan lebih muda, jadi tidak perlu dia sendiri yang harus menyambut mereka. Tiba-tiba muridnya yang terbesar Yong Yu masuk melaporkan, busuk ternama dari Shok Chiu Nye Obok datang. Ong Tiantong tertawa senang, katanya, Nye Obok adalah famili dekat Su Hei Sin Leong Kikiannya, dari jauh dia sudi datang, jangan kita kurang adat terhadapnya. Entah Kio Chiampo ikut datang tidak sembari bicara dia berdiri terus keluar. Ong Giu tertawa, sahutnya, Su Hei Sin Leong tidak datang, malah orang Piao Kio kita sendiri yang mengiring kedatangannya. Su Hu, tidak perlu kau orang tua keluar menyambutnya, mereka akan masuk kemari menghadap kepadamu. Tata tertip tinuan Piao Kio amat keras, Piao Su yang rada rendahan berkunjung ke cabang Piao Kio yang lain, menurut biasanya tidak perlu Chong Piao Tau sendiri yang keluar menyambutnya, malah angkatan muda itu sendiri yang harus masuk menghadap ke dalam. Ong Tiantong melengak sebentar, hatinya semakin girang, katanya, untunglah Hon Chong Piao Tau masih ingat hari ulang tahunku, siapa yang dia utus kemari? Tapi N.I.E.O.Bok boleh dianggap sebagai tamu kehormatan, adalah pantas aku keluar menyambutnya. Orang itu adalah murid N.I.E.O.Bok. Dengan kukuh dia minta diizinkan masuk ke dalam untuk menghadap kepada kau orang tua, inipun demi gengsi dan kebaikan kau orang tua, kami tidak enak merintanginya. Tengah mereka bicara, tampak Bun Seng Liong sudah mengiringi gurunya masuk ke dalam. Sapa N.I.E.O.Bok berseritawa, Ong Loh Yacu, hari ini hari bahagiamu, N.I.E.O.Bok membawa muridku menyampaikan selamat tulang tahun kepada kau orang tua. Terima kasih, Ong Tiantong balas menghormat. Lalu ia terima penghormatan setengah berlutut Bun Seng Liong, dan membimbingnya bangun, katanya tertawa lebar, kabarnya usaha Piao Kiok di pusat amat maju. Han Cong Piao Tau tentu amat sibuk. Beruntung dia masih ingat hari ulang tahunku. Apakah Cong Piao Tau baik-baik saja? Baik. Cong Piao Tau berkata kau orang tua adalah pimpinan yang paling berbudi dan luhur di antara cabang-cabang lain, besar jasa dan andilnya kepada Piao Kiok, beliau tidak bisa datang kemari sendiri untuk menyampaikan selamat hari ulang tahun ini, sungguh amat menyesal dan mohon dimaafkan. Sanjung puji yang muluk ini membuat hati Ong Tiantong terlalu girang, katanya, ucapan Han Cong Piao Tau terlalu berlebihan, beliau menempelemas di mukaku, sungguh aku tidak berani terima. Ai, aku sedang pikir. Apakah Hong Loh Yacu ada pesan yang perlu-perluku sampaikan kepada Han Cong Piao Tau Tukas Bun Seng Leong? Benar. Selama puluhan tahun ini, aku pimpin Tin Wan Piao Kiok Cabang Yang Ciu, entah berapa kali mengalami marah bahaya, untunglah sampai sekarang masih tetap sehat walafiat. Sekarang usiaku sudah tua, mungkin tak kuasa memikul tanggung jawab berat ini. Kupikir mohon lote nanti pulang lapor kepada Cong Piao Tau, biarlah aku mengundurkan diri menurunkan beban, secepatnya mengutus seorang pengganti untuk pegang pimpinan cabang di sini. Bun Seng Leong tersenyum, katanya, Ong Loh Yacu ingin mengundurkan diri, ku kira Han Cong Piao Tau tidak akan mau menerima permohonan ini. Saat ini ada sebuah urusan besar, beliau minta supaya aku berunding dengan keorang tua. Ong Tiantong tertegun, pikirnya, agaknya Han Cong Piao Tau terlibat urusan penting, maka dia utus Bun Seng Leong kemari untuk menyampaikan perintahnya. Airh, sungguh memalukan, aku malah sangka dia hendak menyampaikan selamat tulang tahun kepadaku, segera ia berkata, Bun Iote, jangan kasungkan-sungkan. Han Cong Piao Tau ada pesan apalekas katakan. Han Cong Piao Tau terbentur sebuah urusan yang serba menyulitkan, hal ini, sambil bicara mace Bun Seng Leong melirik kepada murid Tong Tiantong terbesar, Ong Giu yang berdiri di samping. Sebagai seorang tua yang berpengalaman, Ong Tiantong segera berkata, Ong Giu, pergilah kau menyambut tamu di luar, setelah muridnya keluar lalu ia bertanya lebih lanjut, Han Cong Piao Tau kebentur urusan apa yang menyulitkan, masakah begitu penting sampai orang lain tidak boleh tahu. Bun Seng Leong unjuk seri tawa, katanya, Ong Su Heng tentunya bukan orang luar, tapi Cong Piao Tau ada pesan, soal ini hanya boleh dibicarakan dengan kau orang tua. Harap kau orang tua tidak berkecil hati. N.Y.O. Bok ikut menimberung, soal itu, Han Cong Piao Tau pun pernah berunding dengan aku, tapi aku sendiri sih tidak berani ambil putusan, maklumlah dia adalah orang luar, terpaksa harus mencari alasan ini, sehingga bisa ikut dalam perundingan ini. Bun Lote, Ujarong Tiantong tertawa, kau tidak perlu banyak curiga, aku sudah hidup setua ini, memangnya tidak tahu urusan, silakan katakan saja. Siapakah Ciok Tio Ki itu? Kukira kau orang tua tentu mengenalnya, tanya Bun Seng Leong. Sekilasong Tiantong mi lengat, katanya mengerut kening, Ciok Tio Ki. Dulu dia menjadi begal tunggal besar di kalangan Kangong, kabarnya terakhir menjabat wakil komandan Gilim Kun, kenapa kau menyinggung orang itu? On Lo Yacu kau orang cukup tahu, kita tidak takut pejabat hanya takut tersangkut perkara, kantor pusat tinuan Piao Kiok kita didirikan di kota raja, maka Kiubun Tetok dan pihak Gilim Kun ada hak mengawasi kita, tidak bisa tidak Han Cong Piao Tau harus memberi sedikit muka kepada orang Si Ciok itu. Hal itu sih aku tahu, dulu aku minta supaya dimutasikan di garis luar, maksudku supaya tidak selalu dilibat rasa jengkel oleh para pejabat itu. Tapi kau menyinggung soal ini, memangnya orang Si Ciok itu sekarang mempersulit kedudukan Piao Kiok kita. Betul. Pada suatu hari orang Si Ciok ini berkunjung ke Piao Kiok kita berunding dengan Han Cong Piao Tau, dia minta Cong Piao Tau bantu dia menangkap seorang maling terbang. Maling terbang? Maling terbang apa? Piao Kiok kita hanya mengurus perlindungan kiriman barang, toh bukan opas. Ya, Cong Piao Tau pun bilang demikian. Tapi Ciok Tiok Ki berkata, bantuan yang dia maksudkan bukan berarti minta anggota Piao Kiok kita turun tangan menangkap maling itu, dia cuma minta supaya kita tidak menghalang-halangi mereka menunaikan tugas. Karena maling terbang itu mencuri barang larisan mustika Seng Chin Ong maka beliau menugaskan Gi Lim Kun mengejar balik barang-barang itu dan menangkap maling itu untuk dihukum setimpal. Sebetulnya tugas ini merupakan urusan pihak Kiubun Tetok, tapi Komandan Gi Lim Kun Pak Kiyong Bong tidak berani menolak permintaan Seng Chin Ong, lalu ia menyambung dengan tertawa, Pak Kiyong Bong terlalu jaga gengsi dan kedudukan, setelah mendapat persetujuan dari Seng Chin Ong, dia suruh Ciok Tioki yang bertanggung jawab menyelesaikan persoalan ini. Aku tidak peduli permainan sandiwara pihak pejabat pemerintah, tapi ucapan Ciok Tioki itu rada menyangsikan, mereka menunaikan tugas mereka, memangnya apa sangkut pautnya dengan pihak Tin Wan Piao Kiok, kenapa kita harus menghalang-halangi? Beginilah persoalannya, soal maling terbang itu, mereka ada mendapat kabar, katanya sudah lari ke Yang Ciu, bukan mustahil hari ini tidak akan muncul memberikan selamat tulang tahun kepada kau orang tua. Sudah tentu Ong Tiantong kaget, tanyanya, siapakah maling terbang itu? Ciok Tioki tidak mau menyebut siapa orang itu. Menurut dugaan Hon Cong Piao Tau, mungkinkah orang tua ada kenal baik dengan maling terbang itu? Soal ini sungguh menyudutkan posisiku, kalau benar maling terbang itu betul datang ke rumahku, bagaimana menurut pendapat Cong Piao Tau supaya aku bertindak? Ciok Tioki minta Cong Sin Leong sebagai pembantunya, nanti sebentar mereka bakal datang menyampaikan selamat kepadamu. Sudah tentu menyampaikan selamat sebagai alasan, tujuan yang sebenarnya adalah menangkap maling terbang itu. Dia sudah menjelaskan, cuma mengharap supaya kau tidak melindungi orang yang hendak mereka tangkap. Cong Piao Tau sendiri tidak berani memberi keputusan kepada kau, tapi beliau mengharap supaya kau bertindak demi kepentingan Piao Kiok. Bertaut alis Ong Tiantong, katanya, sudah tentu aku harus lebih mementingkan usaha Piao Kiok, tapi Cong Piao Tau kan harus melindungi gengsi dan namaku. Bun Seng Leong tidak berani memberi komentar. Kata Ong Tiantong pula, semua orang yang datang ke rumahku memberi selamat kepadaku, semua kuanggap tamuku, sebagai tuan rumah mana bisa aku berpeluk tangan menonton tamu itu ditangkap oleh mereka? Kiranya Ong Loh Yacu hanya mengkhawatirkan hal ini. Dalam hal ini Cong Piao Tau juga pernah memikirkannya, ujar Bun Seng Leong. Apa yang dia katakan? Kata Cong Piao Tau, sudah tentu tidak akan membiarkan ke orang tua kehilangan muka, maka beliau ada merundingkan suatu akal dengan Ciyok Tio Ki, anggap saja sebagai permusuhan pribadi dari sesama kaum persilatan, maling terbang itu digebah keluar dari Piao Kiok, barulah Ciyok Tio Ki akan turun tangan setelah berada di luar. Itu hanya alasan tidak masuk akal seperti orang mencuri kelintingan dengan pura-pura menutup di kuping sendiri. Kalau maling terbang itu betul datang menyampaikan selamat kepadamu, tidak lebih hanya ingin mendapat perlindunganmu. Belum tentu pasti teman baikmu. Seumpama kau memang mengenalnya, namun dia hendak menimpakan bencana kepada Piao Kiok, terang maksud tujuannya harus diragukan. Setelah uring-uringan lambat laun merada dan tenang pula hati Ong Piantong, pikirnya, sulit juga posisiku sekarang, kalau aku bertindak menurut isi hatiku, Tinwan Piao Kiok Cabang Yang Ciu bakal tutup pintu. Bagaimana aku harus bertanggung jawab kepada Han Cong Piao Tau? Sebaliknya kalau aku bantu memberi fasilitas kepada pihak pejabat, nama besarku selama hidupku ini bakal ludes dalam sekejap saja. N.Y.O. Bok segera menyelah bicara, soal ini memang menyulitkan Ong Loya Ciu, aku malah punya akal untuk mengatasi kesulitan ini. Ong Tiantong Girang, katanya, pengetahuan N.Y.O. Busu memang lebih luas dari Lohau, mohon suka memberi petunjuk. Tidak berani. Kupikir Ong Loya Ciu sebetulnya bisa cuci tangan sehingga tidak terlibat dalam persoalan ini. Hari ini adalah ulang tahun ku, bagaimana aku bisa cuci tangan? Tengah mereka berunding belum mendapat kesesuaian pendapat itu, tiba-tiba murid Ong Tiantong, Ong Giu, masuk ke dalam kamar. Sebelumnya Ong Giu sudah bersuara memanggil guru lebih dulu di luar pintu. N.Y.O. Bok berdua segera tutup mulut, adalah Ong Tiantong menjadi kikuk, katanya mengerut alis, untuk apa kau masuk pula? Ong Giu lapor, ada dua tamu mohon bertemu dengan Suhu. Memangnya kau tidak mewakili aku menyambut mereka? Katakan aku sedang menerima tamu, nanti sebentar ku temui mereka. Tidak, tidak, kedua tamu itu ingin benar menemui kau orang tua. Ong Tiantong naik pitam, katanya keras, siapa kedua tamu itu? Kata Ong Giu tersendat, ini, inilah kartu nama mereka. Silakan Suhu melihatnya. Dia tidak berani menyebut nama kedua tamu itu, sebagai kawakan Kang Ong Tiantong tahu pastilah bukan tamu sembarang tamu. Segera ia keluarkan kartu nama dari sampul masing-masing, sekilas ia melihatnya terus memasukkan pula, katanya tertawa dibuat-buat, kiranya mereka berdua, meski sedapat mungkin ia bersikap tenang, romen mukanya toh sudah berubah. Keruan timbul rasa curiga N.Y.O. Bok berdua, sebagai orang licik, kuatir membuat gaduh dan menggagalkan urusan, dia diam saja tidak menunjukkan sikap. Sebaliknya Bun Seng Liong tidak tahan, tanyanya, siapakah kedua tamu itu? Ong Tiantong menenangkan hati, sahutnya, dua temanku lama, sering bantu aku dalam usaha garam, mungkin hendak tanda tangan kontrak pula dengan aku, maksudnya bahwa kedua tamunya ini bukan kaum persilatan, maka tidak perlu dia memberitahu nama mereka. Waktu Ong Tiantong bicara diam di A.M.Y.O. Bok memberi kedipan matuk kepada muridnya, sebagai orang cerdik, Bun Seng Liong segera tahu maksud hati gurunya, ia tidak bertanya lebih lanjut. Karena berbohong hati Ong Tiantong kurang tentram, katanya lebih lanjut, N.Y.O. Heng soal itu biar nanti kita bicarakan lagi. Seng Liong, bantulah aku menyambut tamu di luar, jikalau kedua tamu yang kau maksudkan itu tiba, beritahukan kepada Ong Giu Ong Giu sekarang kau keluar, antarlah kedua tamu itu ke dalam kamar bukuku. Setelah memberikan pesannya, Ong Tiantong minta diri, N.Y.O. Heng, maaf aku tidak menemani kau lebih lanjut. N.Y.O. Bok tertawa dipaksakan, ujarnya, kita kan orang sendiri, kenapa mensungkan segala? Adalah pantas bersama Seng Liong, aku bantu kau menerima tamu. Sementara dalam hati ia amat curiga, batinnya, Ong Tiantong mengundang mereka ke dalam kamar rahasia, naga-naganya bukan saja takut diketahui oleh kami, juga khawatir diketahui oleh tamu-tamu yang lain. Siapakah kedua orang itu? Demikian ia bertanya-tanya. Siapakah kedua orang itu? Ternyata mereka bukan lain adalah Uti Keng dan Miao Tiang Hong. Miao Tiang Hong adalah pendekar kelana yang terkenal di Kangong, perkara yang dia lakukan di kota raja belum sampai diketahui Ong Tiantong, maka ia tidak begitu kaget. Tapi jauh berlainan dengan kunjungan Uti Keng ini. Uti Keng adalah begal besar yang sudah terkenal di seluruh dunia sebagai pelanggar hukum, pernah mebegal kado ulang tahun Komandan Bayang Kari pula, namanya tercantum dalam daftar buronan penting, melihat kartu namanya, Keruan Ong Tiantong amat terkejut. Terutama setelah bicara dengan N.I.O. Bok tadi, terpikir olehnya, mungkinkah maling terbang yang mereka maksudkan itu adalah Uti Keng? Kalau benar mereka hendak menangkap Uti Keng, bagaimana aku harus bersikap? Ya, bukan saja aku tidak ingin. Tiok-iok ini disegel, tapi aku pun tidak bisa menjual teman tak terasa jantung Ong Tiantong berdebar bagai samudera mengamuk. N.I.O. Bok dan Bun Seng Liong ikut Ong Giu menuju ke ruang tamu di depan, baru saja mereka tiba di pekarangan luar, terdengarlah seseorang tengah bicara keras di dalam ruang tamu. Harap Tuan berdua tunggu sebentar, suhu sedang ada urusan, setelah urusan beres, beliau pasti akan keluar. Kami punya urusan yang amat penting, kami harus segera bertemu dengan gurumu, tolonglah kau masuk laporkan kepadanya. Siapakah si dan nama besar Tuan berdua, paling tidak tahu aku harus tahu. Setelah bertemu dengan kami Ong Lop Yau tahu pasti tahu siapa kami berdua. N.I.O. Bok terkejut, pikirnya, logat tamu itu amat ku kenal, mungkinkah dia? Masakah begitu besar nyalinya tiba-tiba ia teringat seseorang, keruan hatinya kaget dan murka. Mendengar sutenya sedang ribut dengan tamu, Ong Gil pun merasa heran dan curiga. Pikirnya, masakah kedapatan tamu yang tidak tahu aturan, mungkin ada orang sengaja hendak cari gara-gara. Kebetulan ada orang keluar dari dalam, dia adalah suten nomor empat. Ong Gil segera memanggilnya, tanyanya dengan suara perlahan, apa yang terjadi di dalam? Sutenya menjawab, kedua tamu itu amat aneh. Sam Suko menanyakan nama mereka, mereka tidak mau memperkenalkan diri. Minta kartu nama pun tidak punya. Tadi kau ada berpesan, Suhu sedang menemui tamu di kamar. Buku, sementara tidak mau menerima tamu lain. Maka bagaimanapun Sam Suko tidak mengijankan mereka masuk. Baik, biar aku masuk melihatnya. Panggillah Ji Suko kemari, jangan kita membuat kaget Suhu, demikian pesan Ong Gil pun senglilong menimbrung, kedua tamu ini berani bikin ribut di sini, Ong Suheng, kalau kau hendak turun tangan, biar nanti ku bantu kau. Biar nanti melihat gelagat saja. Di saat mereka beranjak masuk ke ruang tamu, terdengar salah seorang tamu berkata, baiklah, barang ini boleh kau bawa masuk sebagai kartu namaku, itulah sebuah buntalan panjang dari kain merah. Melihat Toa Suhengnya datang, Sam Suko kemari itu merasa lega dan berkata, Toa Suheng, kebetulan kau datang. Lihatlah kartu nama ini. Baik, berikan kepada Ku Ong Gil segera menerima barang itu, sekali Rabbalan Tasiat Tau itulah sebatang panah, seketika berubah roman mukanya, katanya dingin, apa-apaan maksud kalian ini? Di samping sana, N.I.O. Bok dan salah seorang tamu yang lain pun berubah air mukanya. Ternyata kedua tamu ini adalah Leng Tiat Jiao dan Beng Go An Chow. Beng Go An Chow sudah merubah muka menyamar orang lain, tapi logat suaranya toh dikenal oleh N.I.O. Bok. Mimpi pun Beng Go An Chow tidak menduga di tempat ini N.I.O. Bok bakal muncul, betapapun tabah dan tenang hatinya, tak urung berubah juga air mukanya. Baru saja Ong Gil hendak membuka buntalan merah itu, tiba-tiba Beng Go An Chow merebut balik dari tangannya, katanya, Saudara Ong begini curiga, kalau begitu kartu nama ini tidak usah kau berikan kepada gurumu.